Jiangyi membuat keributan besar dan bahkan tidak menghadiri kompetisi pemeringkatan Shen Wu. Setelah Ziuji mengetahuinya, dia mengirim Zifeng ke kota Kingkong. Jiangyi, kamu terlalu banyak membuat keributan, dan banyak kekuatan di benua Shen Wu sudah mewaspadaimu. Zifeng menghela nafas. Nona Zifeng, jangan khawatir, saya telah berhenti merekrut orang-orang kuat dan tidak akan menimbulkan masalah lagi. Jiangyi tahu bahwa Zifeng peduli padanya. Zifeng berkata Jiangyi, kompetisi pemeringkatan Shen Wu ini akan dibayangi tanpa Anda berpartisipasi. Sungguh, siapa orang nomor satu di daftar dewa sekarang? Yin Yan menjadi nomor satu di daftar dewa, kata Zifeng. Itu dia, aku benar-benar harus mengucapkan selamat padanya. Jiangyi tersenyum. Zifeng bertanya Jiangyi, apakah Anda punya rencana untuk mengakar di benua Shen Wu? Nona Zifeng, sejujurnya, saya hanya ingin berurusan dengan Wu Zong. Saya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Wu Zong sekarang, tetapi saya ingin berdiri teguh dan terus melemahkan kekuatan Wu Zong. Saya mengakar di benua Shen Wu sehingga Wu Zong tidak mengirim orang ke kota naga pembasmi dan menyakiti keluarga saya, kata Jiangyi. Jiangyi, apakah terjadi sesuatu? Zifeng bertanya. Jiangyi tidak menyembunyikan apapun belum lama ini, saya memimpin orang untuk menaklukkan banyak kekuatan di laut luar. Akibatnya, Wu Zong mengirim 12 orang kuat dengan tingkat budidaya Kaisar Suan atau lebih tinggi untuk menangani saya, termasuk dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Suan laki-laki. Untuk menyelamatkanku, Linglong mati, hanya menyisakan sedikit jiwanya. Jika aku tidak membalas dendam untuk ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia, om. Itu tidak benar. Sekte Wu telah mengirim begitu banyak orang kuat untuk berurusan denganmu. Tidak mungkin bagi Yilin Feng untuk tidak menghentikan mereka. Zifeng merasa sedikit aneh. Jiangyi menghela nafas orang-orang ini pasti telah dilatih secara diam-diam oleh Wu Zong. Mereka bahkan tidak punya nama, hanya nomor. Tapi kecuali Wu Zong, saya benar-benar tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang bisa mengirim begitu banyak orang kuat untuk berurusan dengan saya, dan saya tidak memiliki kebencian yang besar terhadap kekuatan lain. Sungguh tidak terduga Wu Zong menyembunyikan orang yang begitu misterius dan berkuasa. Zifeng berkata dengan suara yang dalam. Jiangyi berkata saya tidak peduli apa niat Wu Zong, sekarang mereka telah memprovokasi saya, saya akan melawan mereka sampai mati. Pemimpin sekte meminta saya untuk mengingatkan Anda bahwa tim Pembasmi Ibel telah sering dimobilisasi akhir-akhir ini, dan tampaknya mereka juga ada di sini untuk Anda, kata Zifeng. Lebih baik datang ke sini. Saya khawatir tidak dapat menemukan markas mereka. Jiangyi berkata dengan dingin. Zifeng berkata kelompok Pembasmi Ibel memiliki latar belakang yang mendalam dan tidak dapat diremehkan. Aku tahu, mereka banyak berbicara, dan akhirnya Jiangyi mengeluarkan peta harta karun dunia bawah. Nona Zifeng, tolong bantu saya mencari tahu di mana letak dunia bawah di benua Senwu. Zifeng sangat terkejut Jiangyi, kamu sebenarnya memiliki peta harta karun dunia bawah. Senzong kami memiliki dua kunci menuju dunia bawah, tetapi tidak ada peta harta karun dunia bawah. Saya berharap untuk membuka dunia bawah secepat mungkin. Saya membutuhkan harta karun dari dunia bawah untuk membangkitkan linglong, kata Jiangyi. Jiangyi, kamu benar-benar punya cara untuk membangkitkan naga itu. Mata indah linglong Zifeng melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Tentu saja hanya membutuhkan harta yang lebih banyak, terutama buah yuan sen yang bisa kita jumpai namun tidak bisa didapatkan, kata Jiangyi. Jika Anda membutuhkan harta apapun, Anda dapat menunjukkannya kepada saya. Jika ada di rumah harta karun Senzong, saya yakin Master Sekte akan mengizinkan Anda menukarnya. Mengenai buah yuan sen, saya belum pernah mendengarnya, dan saya rasa itu tidak ada dalam perbendaharaan Senzong, kata Zifeng. Terima kasih. Kamu sangat sopan padaku. Zifeng mulai melihat peta harta karun itu dengan hati-hati. Setelah melihatnya lama sekali, dia berkata Jiangyi, peta harta karun itu adalah tanda sebelumnya dari benua Senwu dunia bawah adalah. Jika Anda tidak keberatan, saya akan membawa peta harta karun itu kembali ke Senzong dan membiarkan para tetua Senzong meninjau informasinya dengan cermat, dan mungkin kita bisa mengetahui di mana dunia bawah berada. Ambil peta harta karun dan temukan tempat di mana dunia bawah berada. Kirimkan seseorang untuk memberitahuku. Aku akan bergegas ke kota Senwu untuk menemuimu dan pergi ke dunia bawah bersama. Jiangyi sangat berterus terang. Dia menunjukkan peta harta karun itu kepada Hong Yang dan yang lainnya, tetapi mereka juga tidak dapat memahaminya. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada Senzong. Jika Senzong tidak dapat menemukan lokasi dunia bawah, saya yakin tidak ada seorang pun di dunia Tianyun yang dapat menemukannya. Karena Senzong memiliki informasi terlengkap termasuk informasi dari zaman dulu. Separuh dari Hong Yang dan lainnya berasal dari Senzong, dan apa yang mereka katakan tidak mungkin salah. Jiangyi, kenapa kamu begitu percaya diri menyerahkan peta harta karun itu kepadaku? Si Feng sedikit terkejut. Bagaimanapun, ada sembilan kunci menuju dunia bawah, dan kesembilan kunci tersebut harus dikumpulkan untuk membuka dunia bawah. Saya punya kuncinya, sama saja apakah saya punya peta harta karun atau tidak. Jiangyi berkata sambil tersenyum. Dalam hal ini, saya akan segera kembali ke Senzong sesegera mungkin untuk mengetahui lokasi dunia bawah. Zifeng tampak khawatir. Jiangyi menganggup dan berkata saya pasti akan melakukannya. Setelah mengirim Zifeng pergi, Jiangyi merasa sedikit bersemangat. Tim pembasmi Ibel akan segera mengambil tindakan, dan akan segera ada berita tentang lokasi dunia bawah. Sepertinya dia akan sibuk. Saya tidak tahu status budidaya binatang misterius itu, saya harus pergi dan melihatnya. Jiangyi berkata pada dirinya sendiri. Dia sibuk merekrut orang-orang kuat baru-baru ini dan benar-benar tidak punya waktu untuk memeriksa status budidaya binatang misterius itu. Dia sedikit bersemangat dan gugup, tapi juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia merasa sangat rumit. Dia tidak tahu apakah semua binatang misterius itu berhasil menerobos. Memasuki mutiara Chaos Wuji, dia pertama kali memeriksa situasi budidaya roh jahat, monster bermata jahat, naga hitam. Pemimpin roh jahat menerobos dengan lancar, dan pemimpin monster bermata jahat juga menerobos dengan lancar pada saat kritis. Apakah naga hitam dapat berhasil, hanya dalam dua hari terakhir, Anda dapat melihat hasilnya dalam tiga hari. Binatang Suan dengan tingkat budidaya puncak Raja Suan lebih cepat dan lebih mudah untuk ditembus. Unikon suci, dua binatang bertanduk emas, dua binatang bertanduk perak, dua unikon api, satu musang, dua serigala salju, satu singa emas, satu macan kumbang hitam, satu harimau terbang yang dicap api, empat mongkimas terbang, total tujuh belas puncak binatang misterius dari Raja Misterius. Semuanya berhasil menerobos dan menjadi binatang Suan tahap awal Suan Huang. Pada saat yang sama, ada 42 binatang misterius puncak Suan Lord yang menerobos dan menjadi binatang misterius tahap awal Raja Suan. Ada lebih banyak binatang misterius Raja Suan daripada sebelumnya. Jumlah binatang Suan Jun Suan juga meningkat, dan ada 156 binatang Suan puncak Suan Zong yang berhasil ditembus. Setelah putaran pengasingan ini, pasukan binatang misterius Jiang Yi menjadi lebih kuat. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Yi menatap naga hitam itu dengan cermat, tidak berani bersantai sejenak. Naga hitam itu adalah tunggangan Long Linglong. Long Linglong sudah tidak bersamanya lagi sekarang. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Terobosan naga hitam justru mengalami masalah dan menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Jiang Yi sangat cemas dan langsung teringat pada unikon suci batu Huanglong. Dia memindahkan batu Huanglong ke naga hitam dan meminta unikon suci untuk membantu mengobatinya. Akibatnya, dia membuat kesalahan saat dia sedang sibuk. Dia benar-benar lupa bahwa cahaya penyembuhan dari unikon suci memiliki atribut cahaya, yang mengakibatkan kerusakan yang lebih besar pada naga hitam tersebut. Naga hitam yang mengaum itu menjerit dengan sedih, melihat bahwa terobosan itu akan berakhir dengan kegagalan, dan bahkan naga hitam itu pun akan mati sebagai akibatnya. Naga hitam tidak boleh mati. Jiang Yi segera mengambil keputusan dan mengeluarkan garis keturunan naga hitam dari tubuh Longlinglong dan langsung mengintegrasikannya ke dalam tubuh naga hitam. Memang benar naga hitam ini memiliki darah naga hitam, tetapi tidak terlalu murni. Dengan darah naga hitam baru untuk meningkatkan kekuatannya, kerusakan cahaya penyembuhan dengan cepat dihilangkan, dan momentum naga hitam terus melonjak, menjadi lebih kuat, semakin kuat. Setelah memakan darah naga hitam yang ada di tubuh Longlinglong, akhirnya naga hitam tersebut berhasil menerobos dan menjadi binatang misterius Sang Kaisar Misterius. Naga hitam berhasil menerobos, dan Jiang Yi akhirnya menghela nafas lega. Adapun esensi darah naga hitam, dia masih bisa menemukan cara untuk mengumpulkannya di masa depan. Setelah naga hitam mati, tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Terlebih lagi, Longlinglong tidak harus mengintegrasikan esensi darah naga hitam di masa depan. Terlebih lagi, situasinya terlalu mendesak pada saat itu, dan dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan naga hitam itu. Jika naga hitam mati dan Longlinglong dibangkitkan, dia tidak punya cara untuk menjelaskan padanya. Setelah naga hitam berhasil menerobos, dia menunjukkan ekspresi bersyukur, dan kemudian dia benar-benar menyerah kepada Jiang Yi. Naga hitam dan Esfenix semuanya adalah binatang misterius yang sombong. Tidak mudah untuk benar-benar menaklukkan mereka. Jiang Yi membantu Heilong menerobos dengan sukses, dan Heilong mengenalinya dari lubuk hatinya. Naga hitam, kamu harus berlatih keras dan menunggu tuanmu kembali. Tahukah kamu? Heilong menganggupkan kepalanya yang besar, sangat bersemangat. Melihat naga hitam itu, Jiang Yi tidak bisa tidak memikirkan Longlinglong, dan matanya menjadi lembab. Dia tidak ingin tergerak oleh pemandangan itu dan keluar dari mutiara Keos Wuji. Sekarang 4 dari 9 mongki terbang berambut emas telah menjadi binatang Xuanhuang Xuan, dan 5 mongki terbang berambut emas yang tersisa juga telah mencapai puncak Xuanhuang. Jiang Yi memberi mereka sumber daya terbaik untuk terus berlatih dalam pengasingan dan meningkatkan kultivasi mereka. Dia sekarang menyesal bahwa dia seharusnya tidak terburu-buru menaklukkan laut luar, tetapi seharusnya menenangkan dan membudidayakan binatang misterius ini terlebih dahulu. Jika pemimpin monster bermata jahat dan pemimpin roh jahat dapat menerobos dan menjadi kaisar Xuan yang kuat pada saat itu, mungkin Longlinglong tidak perlu mati. Dia segera menghilangkan pemikiran itu di benaknya saya tidak bisa berpikir terlalu banyak, banyak hal telah terjadi, dan prioritas utama adalah menemukan semua harta karun dan membangkitkan Linglong. Malam itu, Jiang Yi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia mengira itu karena dia terlalu bersemangat setelah melihat sejumlah besar monster misterius berhasil menerobos, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Larut malam, tiba-tiba terdengar teriakan, memecah langit malam yang tenang. Sayangnya, ternyata saya resah karena terjadi sesuatu malam ini. Sepertinya para pembasmi dari kelompok pembasmi Ibel telah tiba. Jiang Yi berkata dengan heran. Dia keluar dari mansion dan berteriak semuanya, tolong berhenti melawan dan biarkan musuh masuk. Sebagian besar penjaga di kota Kingkong berasal dari kota pembantayan naga, tentu saja mereka mengerti maksud Jiang Yi, dan mereka semua mundur ke ruangan yang dilindungi oleh formasi dan mengaktifkan formasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, Jiang Yi terlambat menyadarinya, dan setidaknya ratusan orang tewas di bawah pembasmian kelompok pembasmi Ibel. Mata Dewa Setelah memeriksanya dengan mata dewa, Jiang Yi sedikit terkejut. Tim pembasmi Ibel benar-benar keluar dalam skala besar, mengirimkan ribuan pembasmi, dipimpin oleh dua pembasmi tingkat Suan Huang. Jelas sekali, pejabat senior Wu Zong tidak mengungkapkan situasi Jiang Yi, jika tidak, tim pembasmi Ibel tidak akan mengirim begitu banyak orang kuat untuk mati. Aku, Jiang Yi, di sini, datang dan basmi aku jika kamu bisa. Teriak Jiang Yi, dan dia segera memasuki hutan Siang Yun untuk memperkenalkan para pembasmi kelompok pembasmi Ibel ke dalam hutan Siang Yun. Ada banyak orang luar di Clear Sky Town. Jika ada pertempuran di Clear Sky Town, situasinya akan terungkap. Setelah memasuki hutan Siang Yun, dia dapat mengirimkan pasukan binatang misterius untuk menghadapi orang-orang kuat dari kelompok pembasmi Ibel tanpa harus khawatir ketahuan oleh orang luar. Terlebih lagi, ada formasi di hutan Siang Yun. Selama orang-orang dari kelompok pembasmi Ibel masuk ke dalam formasi, Jiang Yi dapat membuat mereka tidak dapat kembali dan meninggalkan mereka semua. Jika tidak, tidak mudah membasmi ribuan pembasmi sekaligus. Para pembasmi dari kelompok pembasmi Ibel mendatangi Jiang Yi. Ketika mereka melihat Jiang Yi mencoba melarikan diri, tentu saja mereka mengejarnya. Adapun yang lainnya, para pembasmi kelompok pembasmi Ibel tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan membasmi mereka, jadi mereka terlalu malas untuk menyianyiakan usaha mereka. Jiang Yi berlari jauh-jauh, dengan sengaja membiarkan para pembasmi kelompok pembasmi Ibel menggigitnya dengan erat. Dalam sekejap, Jiang Yi memimpin para pembasmi dari kelompok pembasmi Ibel ke dalam formasi yang telah diatur sebelumnya. Formasi tersebut dijaga oleh orang khusus, dan orang tersebut menerima perintah dan mengaktifkan formasi. Formasi diaktifkan, dan Jiang Yi serta para pembasmi dari kelompok pembasmi Ibel semuanya terjebak dalam formasi. Ini adalah formasi jebakan yang tidak akan menyerang, hanya mempersulit orang di dalamnya untuk melarikan diri. Jiang Yi, jika kamu mengaktifkan formasi jebakan, bukankah kamu akan menjebak dirimu sendiri di sini? Seorang pembasmi Suan Huang mencibir, segera setelah feri tiba, saya menakuti saudara Yan Yan dan melihat ke arah saudari Zhang yang baru. Jiang Yi tertawa, Hahaha, aku ingin menjebakmu sampai mati, bukan diriku sendiri. Jiang Yi, kamu baru berada di puncak kultifasi Suan Jun, kamu benar-benar menyombongkan diri. Benar-benar, Jiang Yi melepaskan sejumlah besar binatang misterius di bawah komandonya ketika para pembasmi kelompok pembasmi Ibel melihat puluhan binatang misterius dengan tingkat budidaya Suan Huang, serta sejumlah besar binatang misterius dengan tingkat budidaya Suan Song. Suan Jun, mereka tercengang. Jiang Yi belum mengirimkan binatang misterius yang dibudidayakan oleh Kaisar Suan, jika tidak, dia akan menakuti keberanian para pembasmi ini. Kamu punya dua pilihan sekarang, yang satu mati, yang lain tunduk padaku. Jiang Yi berkata, saya tahu banyak dari Anda telah ditipu oleh kelompok pembasmi Ibel. Saya dapat membantu Anda menyingkirkannya tanpa rasa khawatir. Semua pembasmi memandang kedua pembasmi Suan Huang, menunggu mereka mengambil keputusan. Jiang Yi memandang kedua pembasmi Suan Huang dan berkata sambil tersenyum sebaiknya Anda mempertimbangkan apakah Anda dapat memanfaatkan mereka berdasarkan kekuatan Anda. Belum lama ini, Wu Zong mengirim 10 orang kuat Suan Huang dan 2 orang kuat Suan Huang untuk berurusan dengan saya di laut luar, tetapi saya akhirnya membasmi mereka semua. Apakah kamu lebih kuat dari mereka? Begitu kata-kata ini keluar, salah satu orang kuat Suan Huang berteriak orang-orang Wu Zong berkomplot melawan kita. Tian Qi, kamu tertipu. Jiang Yi mencoba menipumu. Suan Huang yang lain berkata dengan cepat. Jiang Yi merentangkan tangannya dan berkata, saya tahu Wu Zong lah yang mempekerjakan Anda untuk berurusan dengan saya. Saya tidak perlu menipu Anda. Jika Anda tidak percaya, kirimkan saja seseorang ke laut luar untuk menanyakannya, dan Anda akan tahu bahwa saya tidak berbicara omong kosong. Tian Qi berkata dengan dingin Jiang Yi, kami semua terjebak di sini olehmu, tidak peduli apa yang kamu katakan. Benar sekali, karena kita tidak bisa menyelesaikan misinya, meski kita bertarung sampai mati, kita masih bisa mendapatkan beberapa pendukung. Suan Huang yang lain menjadi gila dan menjadi gila. Jiang Yi memerintahkan cobalah untuk tetap hidup. Binatang misterius di belakangnya mengambil tindakan, dan sembilan mongkimas terbang mengambil tindakan bersama untuk menghadapi dua kaisar Suan yang kuat. Pembasmi Suan Huang sangat kuat, tetapi mereka menghadapi mongkimas terbang yang sangat sesat. Setelah mongkimas terbang bertransformasi, metode pembasmi Suan Huang tidak dapat menyakiti mereka sama sekali. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, Tian Qi dan Kuang Sa dipukuli hingga mereka terlihat menyedihkan. Jika Jiang Yi tidak membiarkan mongkimas terbang tetap hidup, mereka akan mati berkali-kali. Semua pembasmi kelompok pembasmi Ibel berhenti. Pemimpin Anda telah ditangkap, teriak Jiang Yi. Para pembasmi meletakkan senjatanya dan memilih menyerah. Alasan utamanya adalah karena binatang misterius itu terlalu kuat. Setelah pertempuran singkat, banyak pembasmi yang terluka parah, dan tidak banyak yang masih bisa berdiri. Jiang Yi pertama kali menggunakan kontrak jiwanya untuk mengendalikan Tian Qi dan Kuang Sa. Dia tidak memiliki kultifator manusia tingkat Suan Huang di bawah komandonya, tetapi sekarang dia telah menaklukkan keduanya, dia akhirnya mengisi kekosongan tersebut. Dia tidak pernah menganggap Huang yang sebagai bawahannya, dan mereka memang bukan milik bawahannya. Pada periode waktu berikutnya, Jiang Yi mengendalikan para pembasmi ini satu persatu dan menyembuhkan luka-luka mereka. Kali ini panennya sangat besar, Wu Zhong ingin membuat rencana melawan kelompok pembasmi Ibel, tetapi akhirnya mendapatkan keuntungan Jiang Yi. Kecuali sejumlah kecil orang yang terbasmi, ia menaklukkan dua kaisar Suan, tiga belas raja Suan, empat puluh delapan raja Suan, seratus tiga puluh enam Suan Zhong, dua ratus empat puluh tujuh master Suan, dan enam ratus delapan puluh Suan Xi. Setelah pertempuran ini, meskipun kelompok pembasmi Ibel memiliki pengetahuan yang mendalam, mereka mungkin akan menderita kerugian besar dan memar. Namun, kelompok pembasmi Ibel selalu menjadi anisasi pembasmi nomor satu di dunia Tianyun. Pasti ada seseorang yang lebih kuat dari kaisar Suan, tetapi mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat dan tidak mengambil tindakan. Jika tim pembasmi Ibel memperoleh informasi yang akurat, mereka mungkin tidak akan menerima misi Wu Zhong dan mengirim begitu banyak orang kuat untuk mati. Jiang Yi juga mengetahui niat Wu Zhong. Mereka sengaja tidak menceritakan detail Jiang Yi, hanya untuk membiarkan kelompok pembasmi Ibel mengirim orang untuk basmi diri, sehingga kelompok pembasmi Ibel akan membentuk perseteruan mematikan dengan Jiang Yi. Yang paling ingin dilihat Wu Zhong adalah Jiang Yi dan kelompok pembasmi Ibel menderita kerugian. Akan lebih baik jika kelompok pembasmi Ibel bisa membasmi Jiang Yi, sehingga Wu Zhong tidak perlu melangkah maju. Hanya saja meskipun sempua Wu Zhong bagus, dia tidak tahu kalau Jiang Yi bisa mengendalikan kultifator manusia dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hasilnya, pembasmi lebih dari seribu Suansi di kelompok pembasmi Ibel menjadi kekuatan Jiang Yi, sangat meningkatkan kekuatan pasukan Jiang Yi. Tianqi melakukan pembasmian besar-besaran, tahukah kamu di mana sarang kelompok pembasmi Ibel itu? Tianqi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, hanya pendiri dan pelatih kepala kelompok pembasmi Ibel yang tahu tentang sarang kelompok pembasmi Ibel, kami tidak tahu. Benar-benar di luar dugaanku bahwa kelompok pembasmi Ibel begitu tertutup. Jiang Yi sedikit terkejut katakan padaku, berapa banyak pembasmi di atas Kaisar Suan yang ada di kelompok pembasmi Ibel. Crazy Kill berkata sejauh yang saya tahu, ada 12 pembasmi Suan Hwang di kelompok pembasmi Ibel, dan kita semua termasuk di antara mereka. Kepala instruktur dan pemimpin sekte keduanya adalah Suan Hwang dan di atasnya. Mengenai apakah tim pembasmi Ibel telah menyembunyikan pembasmi yang kuat, kami tidak tahu. Mereka telah dikendalikan oleh Jiang Yi dan tidak berani menyembunyikan apapun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kelompok pembasmi setan begitu kuat. Sepertinya saya terlalu meremehkan kelompok pembasmi setan. Jiang Yi berkata dengan kaget. Tian Qi berkata, Tuan Muda, sejak Anda menghancurkan 5 benteng kelompok pembasmi Ibel di benua Suan Wu, kelompok pembasmi Ibel telah mengirim 4 pembasmi Suan Hwang untuk menjaga 4 benua. Hanya ada 8 pembasmi Suan Hwang di benua Sen Wu, dan di sana masih 6 tersisa. Pembasmi Suan Hwang biasanya sangat misterius. Tidak ada cara untuk mengetahui di mana mereka tinggal. Hanya ketua sekte dan kepala instruktur yang dapat menghubungi kami. Dia berhenti dan melanjutkan kami hanya mengetahui 36 pembasmi Suan Hwang. Kali ini, 13 orang ditundukkan oleh Tuan Muda, dan masih ada 23 orang yang tersisa. Ada total 308 pembasmi Suan Jun, dan tersisa 260. Tentu saja, Master Sekte pasti menyembunyikan beberapa pembasmi, dan saya khawatir hanya kepala instruktur dan Master Sekte yang tahu berapa banyak. Kelompok pembasmi Ibel sangat kuat. Tampaknya pemusnahan kelompok pembasmi Ibel tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kuncinya adalah saya tidak tahu di mana kelompok pembasmi Ibel berada, jadi saya tidak punya cara untuk mengambil tindakan. Jiang Yi menghela nafas. Tuan Muda, kami mengetahui banyak benteng dari kelompok pembasmi Ibel. Haruskah kami membasmi benteng ini terlebih dahulu? Jiang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata setelah saya mengambil tindakan terhadap benteng kelompok pembasmi Ibel, pemimpin kelompok pembasmi setan akan tahu bahwa Anda menyerahkan benteng tersebut. Saya lebih suka membiarkan tim pembasmi Ibel berpikir bahwa kalian semua sudah mati, jadi saya tidak bisa menyerang benteng tim pembasmi Ibel untuk saat ini. Membasmi benteng terluar dari kelompok pembasmi Ibel hanya dapat membasmi beberapa udang kecil, tetapi tidak dapat melukai kelompok pembasmi Ibel. Jiang Yi ingin melenyapkan kelompok pembasmi Ibel sepenuhnya, jadi dia harus menenangkan diri dan mencari tahu sarang kelompok pembasmi Ibel. Hanya dengan cara inilah sarang kelompok pembasmi Ibel dapat dilenyapkan dalam satu gerakan dan kelompok pembasmi Ibel dapat dilenyapkan. Tuan Muda, apa yang bisa kita lakukan? Jiang Yi berpikir sejenak dan berkata siapa di antara kalian yang pandai melatih pembasmi dan personel intelijen? Saya memerlukan sekelompok instruktur. Tuan Muda, saya kadang-kadang melatih anggota baru tim pembasmi Ibel, jadi serahkan masalah ini kepada saya. Tian Qi berkata dengan hormat. Nah, tim pembasmi saya kekurangan instruktur, jadi saya akan mengandalkan Anda mulai sekarang. Jiang Yi berkata dengan gembira. Guo Hai dan Huang Yufeng juga bertanggung jawab atas pelatihan, tetapi tingkat kultivasi mereka terlalu rendah dan mereka pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan Tian Qi dalam semua aspek. Dengan Tian Qi sebagai instruktur, tim pembasmi dapat berkembang lebih cepat. Beberapa pemuda berbakat yang baru-baru ini direkrut ditugaskan ke tim pembasmian, beberapa ke grup petualangan Xiou, dan beberapa ke tim Clear Sky. Hanya tim Qing Feng yang tidak menambah tenaganya. Mulai saat ini, tim Qing Feng akan mempertahankan 800 orang. Jika ada kekalahan, anggota elit akan dipilih dari beberapa tim lain untuk bergabung. Tim Qing Feng adalah tim terkuat di bawah asuhan Jiang Yi. Dia ingin tim Qing Feng berada di posisi yang lebih tinggi dan membiarkan tim lain terus bekerja keras agar suatu saat bisa bergabung dengan tim Qing Feng. Selain itu, Jiang Yi juga mengubah sistem. Jika orang-orang di tim Qing Feng tertinggal dalam budidaya, mereka akan tersingkir oleh pemain kuat dari tim lain. Hanya dengan cara inilah tim-tim yang diasuhnya bisa menjaga sikap latihan positif tidak perlu memacu. Mereka akan berlatih keras secara sukarela dan spontan. Tim Qing Feng selalu berada di bawah kendali pribadi Jiang Yi, yang juga menjamin terjadinya perselisihan internal. Selama tim Qing Feng ada di tangannya, tidak ada yang berani main-main. Sejak saat itu, Jiang Yi meningkatkan pelatihan tim Qing Feng dan memberi mereka perlakuan istimewa sehingga mereka dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka lebih cepat. Ketika Jiang Yi mengumumkan sistem kompetisi baru, tim pembasmi muda dan kuat dari pasukan langit jernih grup petualangan Ziyou bersiap untuk bergabung dengan pasukan Qing Feng. Orang-orang di tim Qing Feng merasakan urgensi, dan mereka meningkatkan intensitas latihan dan berlatih lebih keras. Jika Anda dikeluarkan dari tim Qing Feng, wajah Anda akan dipermalukan di masa depan dan akan sulit untuk mengangkat kepala dan berperilaku sebagai orang baik. Melihat anak buahnya berlatih dengan penuh semangat, Jiang Yi menunjukkan senyuman puas. Sistem kompetisinya diperkenalkan tepat pada waktunya, karena bawahannya sudah mengembangkan rasa bangga dan malas dalam latihan. Semua bawahannya sedang berlatih, dan Jiang Yi juga tidak bisa diam. Selain latihannya sendiri, dia juga harus menyempurnakan ramuan misterius. Dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, dia sebanding dengan Kaisar Suan, sehingga dia dapat menyempurnakan Suan dan kelas 6. Sebelumnya, dia hanya menyempurnakan pil misterius kelas 3, dan tidak pernah punya waktu untuk menyempurnakan pil misterius kelas 4 ke atas. Selain itu, dia tidak memiliki banyak orang kuat di atas Suan Zong pada saat itu yang dia kumpulkan dari rumah harta karun Tian Wu sudah cukup. Situasinya berbeda sekarang. Dia memiliki sejumlah besar manusia yang membudidayakan Suan Zong dan di atas Suan Zong, dan mereka memiliki permintaan yang besar terhadap Suan Dan. Jiang Yi harus meluangkan waktu untuk menyempurnakan Suan Dan kelas 4, Suan Dan kelas 5, dan Suan Dan kelas 6 untuk memenuhi kebudewa anak buahnya. Selama dia memiliki cukup Suan Dan, anak buahnya dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Selama uji coba alam misterius, dia telah memperoleh bahan misterius dari pil misterius kelas 4, pil misterius kelas 5, dan pil misterius kelas 6, yang dapat disempurnakan kapan saja. Jiang Yi mengeluarkan di Yuan Suan Ding dan mulai memurnikan ramuan. Di Yuan Suan Ding dapat menjamin tingkat keberhasilan dan meningkatkan kualitas ramuan. Namun, Jiang Yi menggunakan kekuatan pikiran spiritual dan teknik khusus untuk memurnikan obat misterius tanpa meninggalkan kotoran, dan yang dia sempurnakan adalah 100% obat misterius. Di Yuan Suan Ding tampaknya tidak berguna, tetapi kenyataannya tidak demikian. Di Yuan Suan Ding adalah senjata misterius kelas 9. Menggunakannya untuk memurnikan Suan Dan dapat menghemat banyak kekuatan spiritual, yang masih sangat membantu Jiang Yi. Dia pertama-tama menyempurnakan pil misterius kelas 4, dan kemudian setelah terbiasa dengannya, dia menyempurnakan pil misterius kelas 5 dan pil misterius kelas 6, hei yak ge mabuk bab miliar batang baru. Dengan pengalaman di kehidupan sebelumnya, dia sangat mahir dalam alkimia, dan tekniknya lebih unik dan ajaib, yang dapat memastikan tidak akan ada kesalahan. Hanya saja dia sudah lama tidak menyempurnakan pil misterius kelas 4. Setelah sedikit mengenalnya, dia dapat dengan mudah menyempurnakan pil misterius kelas 4. Gelombang pertama Suan Dan kelas 4 menghabiskan energi Jiang Yi, tetapi kemudian menjadi lebih mudah. Dalam beberapa hari, dia menyempurnakan Suan Dan kelas 4 dalam jumlah besar, yang mampu memenuhi kebudewa anak buahnya. Selanjutnya, dia terus menyempurnakan Suan Dan kelas 5 dan Suan Dan kelas 6. Hal-hal yang sulit bagi orang lain menjadi mudah di tangannya. Mampu memurnikan Suan Dan kelas 6, Jiang Yi memutuskan untuk menggunakan bunga Nian Bing untuk memurnikan Nian Bing Suan Dan. Nian Bing Suan Dan menggunakan bunga Nian Bing sebagai bahan utama, dan menambahkan beberapa bahan lain yang meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, seperti kristalisasi kesadaran spiritual. Obat mujarab yang dimurnikan memiliki efek yang lebih baik dalam meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual daripada meminum Nian Bing Hua secara langsung, dan dapat menyelamatkan banyak Nian Bing Hua. Akan sangat sia-sia untuk mengambil Nian Bing Hua secara langsung. Jiang Yi sebelumnya telah meminta mereka untuk mengambil Nian Bing Hua secara langsung untuk segera meningkatkan kekuatan binatang misterius itu. Nian Bing Suan Dan adalah Suan Dan kelas 6, dan nilainya agak lebih rendah dibandingkan dengan pil ilahi Hai Yuan, tetapi dalam hal meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, perbedaan efeknya tidak terlalu besar. Hanya saja tidak ada catatan Nian Bing Suan Dan di dunia Tianyun, yang ada hanya Hai Yuan Sendan. Dibandingkan dengan pil ilahi Hai Yuan, bahan untuk pil Nian Bing Suan lebih mudah dikumpulkan. Jiang Yi menggunakan Nian Bing Hua dalam jumlah besar dan mampu mengekstrak kristal kesadaran spiritual, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan materinya sama sekali. Dia memutuskan untuk memurnikan Nian Bing Suan Dan dalam jumlah besar sehingga orang-orang kuat dan binatang misteriusnya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan spiritual dan mempercepat pertumbuhan mereka. Jiang Yi telah menyempurnakan Nian Bing Suan Dan di kehidupan sebelumnya. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan kemudian mulai menyempurnakannya. Namun, menyempurnakan Nian Bing Suan Dan jauh lebih sulit daripada menyempurnakan Suan Dan kelas 6 lainnya. Jiang Yi juga berhati-hati, takut pemurnian akan gagal dan bahan-bahannya akan terbuang percuma. Untungnya, kekuatan pemikiran spiritualnya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, jika tidak, ada kemungkinan nyata bahwa kekuatan pemikiran spiritualnya akan gagal di tengah jalan dan pemurnian akan gagal. Setelah menyempurnakan Nian Bing Suan Dan Bach pertama, Jiang Yi merasa percaya diri. Dia berlatih sebentar terlebih dahulu untuk mendapatkan kembali kekuatan pikiran rohaninya. Dia telah memberikan Nian Bing Suan Dan halus pertama kepada Mung Kimas Feitian, masing-masing dengan satu Nian Bing Suan Dan, sehingga mereka dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Khusus untuk 5 mongki terbang berambut emas dengan budidaya puncak Suan Wang, Nian Bing Suan Dan memberikan manfaat besar bagi mereka, memungkinkan mereka menerobos kemacetan secepat mungkin dan menjadi binatang Suan Huang Suan. Jiang Yi benar-benar tidak menyianyikannya untuk pertama kalinya. Setelah menyempurnakan Nian Bing Suan Dan, dia tidak sabar untuk mengirimkannya ke Mung Kimas Terbang. Waktu berlalu hari demi hari, dan Jiang Yi pada dasarnya menghabiskan waktunya berlatih dan menyempurnakan alkimia. Kelompok pembasmi Ibel kehilangan lebih dari seribu pembasmi elit dan tidak lagi mengambil tindakan terhadap kota King Kong. Lebih dari seribu pembasmi, termasuk dua pembasmi Suan Huang, menghilang secara diam-diam, yang membuat pemimpin kelompok pembasmi Ibel, Demon Sa, dan kepala instruktur, Demon Sol, memiliki firasat akan sesuatu yang buruk. Kiamat dan Kuang Sha telah tiada, dan sepertinya mereka tidak akan pernah kembali. Mo Sa menghela nafas. Jiwa Ibel berkata dengan suara yang dalam Wu Zong jelas tidak menceritakan detail sebenarnya dari Jiang Yi. Wu Zong berkomplot melawan kita. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka nanti. Jiang Yi harus dibasmi sekarang. Tim pembasmi Ibel kita telah membasminya berkali-kali. Bahkan jika kita tidak terus menghadapinya, dia akan menemukan cara untuk menghadapi kita. Ketika kami dibawa pergi olehnya dari lima benteng utama di benua Suan Wu, itu menunjukkan bahwa Jiang Yi memiliki ide untuk membasmi kami sepenuhnya. Mo Sa berkata dengan dingin. Sekte Master, bahkan pembasmi Suan Huang telah pergi dan tidak pernah kembali. Apakah Anda ingin saya secara pribadi memimpin tim di sana dan saya pasti akan membawa kembali kepala Jiang Yi? Kata Jiwa Ibel. Mo Sa menggelengkan kepalanya tidak, kita tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan, kita harus mencari cara untuk mengetahui detail Jiang Yi. Tampaknya kita perlu mencari pejabat senior Wu Zong dan meminta mereka memberikan penjelasan. Para pejabat senior Wu Zong sudah menyiapkan kata-kata mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menceritakan apapun tentang pengawal Wu Shen. Mereka hanya berbicara tentang penghancuran Zen Wu Zong oleh Jiang Yi. Wu Zong menggunakan masalah ini untuk membohongi kelompok pembasmi Ibel, dan kelompok pembasmi Ibel tidak punya pilihan selain menderita karena dianggap bodoh. Tuan Sekte, Wu Zong pasti menyembunyikan sesuatu, kata Jiwa Ibel. Mo Sa menghela nafas aku juga merasakannya, tapi pejabat senior Wu Zong tidak mau mengatakannya. Tidak ada gunanya kita bertanya. Dalam hal ini, kami akan tetap bertahan untuk saat ini dan menarik sebagian besar orang kuat dari benteng di luar. Bagaimanapun, kita berada dalam kegelapan, dan bahkan jika Jiang Yi ingin berurusan dengan kita, dia tidak bisa. Wu Zong adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Mereka lebih ingin membasmi Jiang Yi daripada kami. Dia berhenti dan melanjutkan biarkan Wu Zong melawan Jiang Yi sendirian, dan cepat atau lambat kita akan dapat mengetahui detail Jiang Yi. Sekte Master, saya hanya khawatir Jiang Yi akan tumbuh terlalu cepat dan mengancam kita. Kata Jiwa Ibel. Mo Sa berkata bukankah ada pria bernama Gui Wu Ji yang bergabung dengan tim pembasmi Ibel kita baru-baru ini. Mari kita temui dia tentang situasi Wu Zong dan Jiang Yi dan dapat dimanfaatkan oleh kita. Ternyata Gui Wu Ji dikejar oleh Wu Zong dan Shen Zong, dan dia tidak punya pilihan selain membelot ke kelompok pembasmi Ibel. Nama Gui Wu Ji masih sangat keras, sehingga orang-orang dari kelompok pembasmi Ibel secara alami mengenalnya, jadi mereka untuk sementara menempatkannya di benteng rahasia kelompok pembasmi Ibel untuk memberinya tempat tinggal. Gui Wu Ji bertemu dengan kepala instruktur klan. Gui Wu Ji membungku hormat, dan orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Gui Wu Ji, kamu seharusnya mengenal Jiang Yi dan Wu Zong dengan baik, tanya Mo Sa. Gui Wu Ji berkata Jiang Yi adalah musuh terbesarku, aku cukup mengenalnya. Saya telah tinggal di Wu Zong selama beberapa waktu, dan saya mengetahui situasi di Wu Zong. Ada baiknya untuk memberi tahu kami apa yang Anda ketahui. Mo Sa berkata dengan gembira. Gui Wu Ji menceritakan semuanya dan tidak menyembunyikan apapun. Setelah mendengar ini, Mo Sa dan Mo Hun tampak tidak senang. Mereka tahu bahwa Jiang Yi sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jiang Yi begitu kuat. Demon Kill berkata dengan suara yang dalam Jiang Yi tidak bisa dibiarkan terus berkembang, jika tidak, Demon Kill group kita mungkin akan dihancurkan olehnya. Pemimpin sekte, Jiang Yi mungkin mengendalikan sejumlah besar binatang misterius yang kuat, termasuk binatang misterius tingkat Suan Huang, jadi tidak mudah untuk menghadapinya, kata Gui Wu Ji. Demon Sol berkata dua pembasmi Suan Huang kami pergi dan tidak pernah kembali. Tampaknya Jiang Yi memang mengendalikan Suan Huang-Suan Bis, atau ada orang kuat Suan Huang di sekitarnya. Sekte Master, lebih baik saya mengambil tindakan secara pribadi dan membasmi Jiang Yi sesegera mungkin. Tidak, sebaiknya kita lebih berhati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Mo Sa menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia memandang Gui Wu Ji dan bertanya Gui Wu Ji, kamu terhubung dengan dunia Ibel. Tahukah kamu kapan mereka akan menyerang dunia Tianyun? Mo Tian World tidak akan memberitahu saya tentang masalah rahasia seperti itu, tetapi menurut kesimpulan saya, saya yakin Mo Tian World tidak akan menunggu terlalu lama, dan Tian Yun World akan segera jatuh ke dalam kekacauan, kata Gui Wu Ji. Bagus, sangat bagus, Mo Sa bertepuk tangan dan berkata kami akan menunggu sampai dunia Ibel menyerang, dan kemudian menggunakan kekuatan dunia Ibel untuk menghadapi Jiang Yi. Kelompok pembasmi Ibel adalah anisasi pembasmi, dan mereka tentu tidak keberatan dengan Ibel kuat yang menduduki dunia Tianyun. Master Sekte, Kepala Instruktur, Jika Anda bersedia bergabung dengan orang-orang berkuasa di dunia Ibel, saya dapat membantu Anda. Gui Wu Ji berkata cepat. Insiden terakhir dengan Jiang Yi telah membuat orang-orang di dunia Ibel sangat tidak puas dengannya. Jika dia bisa memenangkan kelompok pembasmi Ibel, Gui Wu Ji akan memberikan kontribusi besar bagi dunia Ibel. Anda harus tahu bahwa hanya ada dua kekuatan teratas di dunia Tianyun, dan itu adalah Wu Zong Senzong. Kedua Sekte besar ini memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Xuansheng yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah Sekte kelas 1, termasuk kelompok pembasmi Ibel Sekte Xuan Wu, dengan orang-orang kuat setingkat Kaisar Xuan yang bertanggung jawab. Namun, Sekte rahasia seperti Sekte Zhen Wu dan Sekte Pedang Abadi hanyalah Sekte kelas 2, dan kekuatan mereka sangat berbeda. Kelompok pembasmi Ibel memiliki dua orang kuat di tingkat Kaisar Xuan. Bahkan di antara kekuatan kelas 1, mereka pastinya lumayan. Ditambah dengan karakteristik khusus dari kelompok pembasmi Ibel, ini sangat membantu dunia Ibel, jauh lebih banyak daripada kekuatan kelas 1 lainnya. Orang-orang di kelompok pembasmi Ibel mengetahui dengan baik kekuatan dunia Ibel dan percaya bahwa dunia Tianyun tidak dapat bersaing dengan dunia Ibel, sehingga mereka berniat untuk bergabung dengan dunia Ibel, tetapi mereka tidak punya jalan keluar. Dengan Gui Wu Ji sebagai Mark Blanc, segalanya menjadi lebih sederhana. Ketika saatnya tiba, dunia Ibel akan mengambil alih dunia Tianyun, dan mungkin seseorang akan dibutuhkan untuk membantu mereka mengelola dunia Tianyun. Pada saat itu, kelompok pembasmi Ibel, sebagai pejabat yang berjasa, kemungkinan besar akan maju ke depan dan singkirkan status quo bertahan hidup dalam kegelapan. Gui Wu Ji, aku serahkan masalah menghubungi dunia Ibel padamu. Mo Sa berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Master Sekte, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini tanpa membocorkan informasi apapun. Gui Wu Ji berkata dengan penuh semangat. Setelah beberapa waktu, Jiang Yi telah membuat kemajuan pesat dalam segala aspek, terutama teknik rahasia tersebut, dan semuanya telah dikembangkan hingga tingkat Zogchen. Sedangkan untuk pemurnian ramuan, dia telah menyimpan banyak ramuan, cukup untuk digunakan oleh orang-orang kuat dan binatang misterius untuk sementara waktu. Kota Kingkong menjadi semakin makmur, hampir menyamai kota pembasminaga. Pendapatan dari kota Kingkong pada dasarnya dapat memenuhi kebudewa beberapa tim di bawah Jiang Yi dan mendukung markas rahasia di hutan Xiangyun. Hari itu, orang-orang kuat yang dikirim oleh Sen Zong tiba dan memberitahu Jiang Yi bahwa lokasi dunia bawah telah ditemukan. Jiang Yi membuat pengaturan dan memutuskan untuk segera bergegas ke kota Sen Wu. Jiang Yi hanya berencana membawa Yu Yun Lin Chong Yang Guoki Feng ke dunia bawah, dan hanya mereka yang memenuhi syarat. Sembilan besar Suan Wang Futu dan tiga hantu dari sekte Zen Wu kiamat semuanya ditempatkan di markas rahasia hutan Xiangyun. Lima hantu kecil dari tim King Feng, tim petualangan Zio, dan tim pembasmi dari tim King Kong juga tinggal di hutan Xiangyun untuk pelatihan. Perjalanan ke dunia bawah ini penuh dengan bahaya, dan membawanya bersamamu bisa membawa bahaya. Tempat paling berbahaya adalah tempat Jiang Yi berada, karena tim pembasmi Ibel Wu Zong ingin berurusan dengan Jiang Yi, bukan anak buah Jiang Yi. Pasukan Jiang Yi tidak berarti apa-apa di mata Wu Zong. Selama dia membasmi Jiang Yi, akan mudah untuk menghancurkan anak buahnya, keluarga Tu. Oleh karena itu, selama Jiang Yi muncul di kota Sen Wu, tidak ada yang akan pergi ke kota King Kong untuk menimbulkan masalah. Bahkan jika dia melakukannya, saya khawatir orang kuat yang baru direkrut oleh Jiang Yi dapat menyelesaikan masalah tanpa mengirimkan orang kuat dari sana, markas rahasia. Saya mohon Anda menyanyikan sebuah lagu di depan mata Anda. Jiang Yi juga meninggalkan tunggangan orang-orang itu, memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengembangkan pemahaman diam-diam. Semua binatang misterius yang tersisa berada di dalam mutiara Chaos Wu Zong dan terus berlatih keras dalam pengasingan. Jiang Yi membawa Lin Chong Yang dan Guo Qi Feng Yu Yun dan meninggalkan kota King Kong secara besar-besaran, hanya untuk memberi tahu musuh bahwa mereka tidak lagi berada di kota King Kong. Dia tidak takut dengan penyergapan musuh di sepanjang jalan, melainkan menginginkannya. Namun, apakah itu Wu Zong atau kelompok pembasmi Ibel? Meskipun mereka mendapat kabar tersebut, mereka tidak mengirimkan orang kuat untuk menangani Jiang Yi dan empat lainnya. Baik Wu Zong maupun kelompok pembasmi Ibel menderita kerugian besar dan tidak berani bertindak gegabuh. Lebih dari sepuluh hari kemudian, Jiang Yi dan yang lainnya muncul di kota Senwu, menimbulkan sensasi yang cukup besar. Dalam pemeringkatan kompetisi seni bela diri di peringkat Senwu, Yu Yun dan Jiang Yi keduanya masih di bawah umur dan dapat berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi mereka tidak melakukannya. Hasilnya, hanya Yin Yan di antara para dewa di alam atas yang berpartisipasi dalam peringkat kompetisi dan mendapat tempat pertama dalam daftar dewa. Itu Jiang Yi dan Yu Yun. Mengapa mereka muncul di kota Senwu saat ini? Peringkat mereka di kompetisi pemeringkatan Senwu telah berlalu. Jiang Yi dan Yu Yun telah menjadi sangat terkenal, jadi mereka pasti tidak akan peduli dengan ketenaran mereka. Ketika Jiang Yi datang ke kota Senwu, sesuatu yang besar mungkin terjadi. Belum lama ini, ada kabar bahwa Jiang Yi telah menghancurkan Sekte Zenwu, sebuah sekte rahasia di benua Suanwu. Bagaimanapun, Sekte Zenwu adalah sekte rahasia. Dengan Suan Huang yang kuat sebagai pemimpinnya, sekte itu tidak dapat dihancurkan dengan mudah, bukan? Jiang Yi mengabaikan komentar tersebut dan langsung pergi ke markas Senzong. Guo Qi Feng dan Lin Chong yang bukan dari Senzong dan tinggal di luar untuk sementara waktu. Jiang Yi dan Yu Yun memasuki markas Senzong bergandengan tangan. Di mana dunia bawah, ketika Jiang Yi melihat Xi Feng, dia tidak sabar untuk bertanya. Jiang Yi, kenapa kamu terburu-buru? Aku akan membawamu menemui pemimpin sekte, yang akan memberitahumu secara pribadi. Xi Feng tersenyum. Mereka melihat Xi Wu Ji, yang berkata Jiang Yi, saya meminta orang-orang untuk mencari banyak informasi dan akhirnya menemukan lokasi dunia bawah. Di mana? Warsaw Valley kini sudah menjadi medan perang kuno. Jika ada penjajah asing, biasanya kita bertarung dengan musuh di Warsaw Valley, kata Xi Wu Qi. Jiang Yi berkata dengan suara yang dalam dengan cara ini, dunia bawah layak mendapatkan namanya. Mungkin ada banyak jiwa dan jiwa yang dirugikan di dunia bawah. Senyuman muncul di wajahnya, karena agar buah Yuan Shen muncul, satu syarat harus dipenuhi, yaitu sejumlah besar Yuan Shen dan jiwa yang dirugikan. Jika dunia bawah memenuhi syarat seperti itu, dan sudah lama tidak dibuka, sangat mungkin buah Yuan Shen terbentuk. Selama dia menemukan buah Yuan Shen, dia dapat membangkitkan Long Linglong sesegera mungkin. Xi Wu Ji berkata jika Jiang Yi dan kita membuka dunia bawah sekarang, mungkin dunia ibel akan terlibat, karena lembah jiwa perang berada di ruang independen dan terhubung ke beberapa dunia kecil lainnya. Master Sekte, untuk memasuki dunia bawah, Anda harus memiliki kunci. Jika dunia ibel memiliki kunci, tentu saja mereka bisa masuk. Jiang Yi berkata sudah waktunya untuk membasmi bakat luar biasa mereka dan menekan kesombongan mereka. Xi Wu Ji berpikir sejenak dan berkata Jiang Yi, karena kamu sangat cemas, maka aku akan mengumumkan kepada dunia bawah dunia bawah akan segera lahir, tanpa memberitahukan tempatnya. Selama pasukan memiliki kuncinya, mereka pasti akan datang ke kota Shen Wu untuk bertemu. Maaf, Tuan, Jiang Yi, saya sudah menginventarisasi bahan-bahan yang Anda butuhkan. Kita bisa mendapatkan tiga perempatnya dari perbendaharaan Shen Zong, tapi Anda masih perlu mencari cara untuk seperempat lainnya, kata Xi Wu Qi. Jiang Yi berkata dengan penuh rasa terima kasih-terima kasih, guru sekte. Saya akan menangani materi ini dengan adil. Jiang Yi, Anda pasti mendapatkan banyak hal dari alam misterius. Bisakah Anda memberikan beberapa harta unik untuk kami Shen Zong? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Shen Zong. Xi Wu Qi berkata sambil tersenyum. Jiang Yi tersenyum dan berkata ketua sekte itu murah hati, dan saya tidak bisa pelit. Saya telah menyiapkan lima bunga Nian Bing untuk Anda sejak lama. Jika Anda menanamnya, Anda pasti akan dapat banyak membantu Shen Zong di masa depan. Memikirkan tentang bunga es, harta karun apa itu? Xi Wu Qi berkata dengan heran. Bahkan dia tidak mengenal Nian Bing Hua. Jiang Yi memperkirakan Nian Bing Hua tidak ada di dunia Tianyun. Jika tidak, tidak akan ada catatan tentang Nian Bing Hua. Jiang Yi berkata Nian Bing Hua adalah obat misterius yang meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual. Jika dikombinasikan dengan beberapa harta lainnya, obat ini juga dapat digunakan untuk memurnikan Nian Bing Suan dan yang akan memiliki efek yang lebih baik. Dengan Nian Bing Hua, bahkan tanpa pil ilahi Hai Yuan, ini dapat membantu kekuatan puncak Kaisar Suan menerobos dan menjadi kekuatan Kaisar Suan. Begitu kata-kata ini keluar, Xi Wu Qi berdiri dengan semangat. Jiang Yi, Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Benar sekali, saya tidak berani menipu pemimpin sekte. Jiang Yi berkata dengan tenang. Xi Wu Qi menghela nafas resep Hai Yuan Sendan telah hilang, dan meskipun ada resepnya, sulit untuk memurnikan Hai Yuan Sendan karena bahan misterius untuk memurnikan Hai Yuan Sendan terlalu langka dan tidak dapat dikumpulkan bersama. Pil ilahi Hai Yuan yang kami gunakan saat ini semuanya diperoleh dari rerun dewa kuno, jadi kurangi satu pil. Dengan Nian Bing Hua, masalah terbesar kami telah terpecahkan. Sekte Master, apakah lima bunga Nian Bing cukup untuk menukar harta karun dalam daftar? Tentu saja, Anda bisa pergi ke Bendahara untuk memilihnya sendiri, dan jika Anda menyukai harta lainnya, Anda bisa mengambilnya sesuka Anda. Xi Wu Qi sangat bersemangat. Dia tidak mendiskusikannya dengan siapapun, karena Nian Bing Hua terkait dengan masa depan Senzong, dan saya yakin tidak ada yang akan keberatan. Sekte Guru, ayo pergi ke kebun obat dulu. Saya pribadi akan membantu Anda menanam bunga Nian Bing. Nanti, jika Anda merawatnya sesuai instruksi saya, tidak akan ada masalah dengan bunga Nian Bing, kata Jiang Yi. Ayo ikut aku segera. Xi Wu Qi membawa Jiang Yi Yu Yun, Xi Feng Xingzhan, Yin Yan dan lainnya dan langsung pergi ke kebun obat. Kebun obat Senzong sangat luas, dan di dalamnya tumbuh berbagai macam obat misterius, termasuk banyak obat peri. Namun jika menyangkut harga, saya khawatir tidak ada obat mujarab misterius yang dapat menandingi Nian Bing Hua. Jiang Yi menemukan tempat yang cocok, mengambil lima bunga Nian Bing, menanamnya satu per satu, dan kemudian secara khusus memberi tahu mereka yang merawat obat misterius itu apa yang perlu mereka perhatikan. Dia juga mengeluarkan dua bunga Nian Bing dan menyerahkannya kepada Xi Wu Ji Master Sekte, Jika seseorang tidak percaya pada keajaiban bunga Nian Bing, Anda dapat mengambil bunga Nian Bing yang saya petik dan tunjukkan kepada mereka menyetujui kesepakatan dengan saya. Sangat bagus, sangat bagus. Xi Wu Ji mengambil Nian Bing Hua, melihatnya dengan hati-hati, dan langsung mempercayai kata-kata Jiang Yi. Nian Bing Hua mengandung kekuatan spiritual yang kuat, ini tidak dapat dipalsukan. Namun, dia masih harus memberi tahu pejabat senior Senzong tentang masalah tersebut, dan hanya setelah mendapat persetujuan mereka barulah dia dapat membuka rumah harta karun dan membiarkan Jiang Yi memilih harta karun tersebut. Jiang Yi menunggu satu hari, dan para pemimpin senior Senzong sampai pada kesimpulan dan setuju untuk membiarkan dia memasuki rumah harta karun untuk memilih harta karun. Harta karun dalam daftar telah disiapkan oleh Senzong sejak lama. Setelah Jiang Yi memasuki rumah harta karun, dia mengumpulkannya terlebih dahulu. Kemudian dia melihat dengan hati-hati untuk melihat apakah ada harta karun lain yang cocok untuk membentuk kembali tubuhnya. Beberapa harta karun tidak dapat ditemukan, dan penggantinya dapat ditemukan. Ini sudah kedua kalinya dia memasuki rumah harta karun Senzong. Demi Long Linglong, kali ini dia mencari lebih hati-hati dan melihat setiap harta karun dengan cermat. Bagaimanapun, Senzong tidak menetapkan batasan waktu, jadi dia hanya tinggal di rumah harta karun dan perlahan mencari harta karun. Sehari semalam berlalu, dan dia hanya menemukan beberapa harta karun yang bagus, tidak ada satupun yang membuatnya puas. Awalnya, dia hendak pergi dengan membawa harta karun itu, namun tiba-tiba dia melihat meteorit seukuran kepalanya, yang jauh lebih kecil dari meteorit yang dia pilih di rumah harta karun. Meteorit ini ditempatkan di sudut. Anda tidak dapat menemukannya kecuali Anda memperhatikannya dengan cermat. Alasan mengapa Jiang Yi memperhatikan meteorit ini adalah karena hal itu menghalangi kekuatan spiritualnya untuk melihat, dan bahkan mata dewanya tidak dapat melihat situasi di dalam meteorit tersebut. Ini pertama kalinya dia melihat meteorit seperti itu. Dia selalu merasa itu tidak sederhana. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Apalagi meteorit itu sepertinya telah ditangani oleh orang-orang yang berkuasa. Jika tidak, tidak ada cara untuk mengisolasinya dari pemeriksaan mata dewa. Harta apapun yang ada di dalam meteorit tersebut, keluarkan terlebih dahulu, lalu Anda bisa langsung membuang lapisan luar meteorit tersebut dan Anda akan mengetahui harta apa yang ada di dalamnya. Jiang Yi diam-diam berpikir. Dia mengambil harta karun yang dipilih, mendaftarkannya di luar pintu, dan kemudian pergi bersama Zifeng dan yang lainnya menunggunya di luar. Saudara Jiang Yi, pemimpin sekte meminta Anda untuk memilih harta sesuka hati, jadi Anda tidak memilih lebih dari beberapa. Xing Zhan berkata sambil tersenyum. Jiang Yi berkata dengan tenang saya hanya mengambil harta yang saya butuhkan dan tidak tertarik dengan harta lainnya. Jika dia benar-benar merampas harta dalam jumlah besar, pejabat senior Senzong mungkin akan tidak puas dengannya. Dia tidak perlu membuat pejabat senior Senzong tidak senang dengan beberapa harta tersebut. Orang pintar harus melakukan sesuatu secara terukur. Jiang Yi kembali ke halaman pribadinya dan segera mulai memikirkan cara untuk menangani lapisan luar meteorit tersebut. Meteorit ini sangat keras dan tertutup rapat. Jiang Yi membuka segelnya terlebih dahulu lalu melepas lapisan luarnya. Dragon Ball bola naga seukuran kepalan tangan muncul di depan matanya, yang sedikit mengejutkannya. Bola naga jelas merupakan inti dari naga yang kuat. Bola naga tersebut secara terus-menerus mengandung energi dari naga yang kuat dan juga mengandung inti dari kekuatan garis keturunan naga yang kuat. Jiang Yi menggunakan mata dewanya untuk memeriksanya dengan cermat. Mungkinkah ini bola naga dari naga hitam? Kali ini, dia sangat terkejut. Tidak banyak harta yang bisa mengejutkannya, bola naga di depannya bisa mengejutkannya, artinya ada sesuatu yang luar biasa. Naga hitam adalah naga tertinggi dari seri naga hitam, naga ibel, dan naga racun, dan kekuatan garis keturunannya sebanding dengan garis darah tertinggi. Esensi dan darah naga hitam jauh lebih baik daripada esensi dan darah naga hitam. Dengan bola naga ini, Linglong dapat membentuk kembali tubuhnya dan memiliki kekuatan garis keturunan terbaik. Itu sangat sempurna. Adapun material yang tersisa, diharapkan dapat dikumpulkan di dunia bawah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah buah Yuan Shen. Jika tidak ada buah Yuan Shen di dunia bawah, dia mungkin tidak dapat menemukan buah Yuan Shen dalam waktu singkat. Sangat indah. Jangan khawatir, selama masih ada buah Yuan Shen di dunia bawah, saya akan membantu Anda mendapatkannya dan menghidupkan Anda kembali sesegera mungkin. Jiangyi berteriak keras. Niat Baiping adalah untuk melihat Bab Hei Ice Brother. Dia menyegel klan naga-naga ilahi kegelapan dan memasukkannya ke dalam mutiara kekacauan tak terbatas. Shen Zong telah menyebarkan berita tentang lahirnya dunia bawah, berharap orang yang memiliki kunci dunia bawah akan muncul secepatnya dan mengumpulkan sembilan kunci tersebut. Di kota Shen Wu, ada suara-suara yang membicarakan dunia bawah di mana-mana. Dunia bawah akan segera lahir. Kudengar dunia bawah adalah harta karun dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Istana Suan. Dunia bawah membatasi usia tidak lebih dari 100 tahun, dan tingkat budidaya tidak lebih dari Suan Huang. Mungkin sangat jarang bagi orang kuat di bawah usia 100 tahun untuk mencapai Suan Huang dalam budidaya. Monster tak tertandingi yang lahir baru-baru ini semuanya masih muda, dan tingkat budidaya mereka hampir setingkat dengan penguasa Suan. Mereka memiliki harapan untuk menjadi kaisar Suan yang kuat dalam usia 100 tahun. Dunia bawah muncul terlalu dini. Jika kita menunggu beberapa dekade lagi, pasti akan terjadi pertarungan antara naga dan harimau. Apakah menurut Anda dunia bawah dijalankan oleh keluarga Anda, dan Anda akan dilahirkan ketika Anda mengatakan akan dilahirkan? Wu Longsin menerima berita itu dan berkata dengan suara yang dalam Senzong tidak sabar untuk membuka dunia bawah. Master Sekte, dunia Ibel dapat menyerang kapan saja. Mungkinkah Senzong memiliki perasaan terdesak? Wu Longsin berkata Wu Zong kita memiliki dua kunci menuju dunia bawah. Tampaknya kita perlu bersiap sejak dini untuk memanen lebih banyak harta di dunia bawah. Tidak peduli apa yang ada dalam pikiran Senzong, kita hanya perlu mengumpulkan lebih banyak harta. Pemimpin yang bijaksana. Faktanya, Master Sekte, semakin cepat dunia bawah dibuka, semakin baik. Jika tidak, ketika Zifeng, Jiang Yi, Yu Yun, Yin Yansing, Zhan Suan Bing, Long Linglong dan lainnya tumbuh dewasa, membuka dunia bawah akan merugikan Wu Zong kita. Kata seorang tetua dari Wu Zong. Wu Longsin menganggup dan berkata benar, hanya saja dunia bawah membutuhkan sembilan kunci untuk dibuka, dan saya tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkan semuanya. Senzong mengatakan bahwa sudah ada tiga kunci, dan kita memiliki dua di sini, dan masih ada empat kunci yang tersisa. Sebaiknya kita membahasnya secara mendalam, sehingga kekuatan dengan kunci tersebut akan muncul secara alami. Oke, berita bahwa dunia bawah akan segera lahir tidak hanya dengan cepat menyebar ke seluruh benua Senwu, tetapi juga orang-orang kuat di empat benua lainnya dengan cepat mengetahuinya. Terlepas dari apakah ada kunci menuju dunia bawah atau tidak, selama ada orang kuat di bawah sekte yang cocok untuk memasuki dunia bawah, mereka bergegas ke kota Senwu, berharap mendapatkan tempat untuk memasuki dunia bawah. Sama seperti Istana Suan yang dibuka terakhir kali, belum ada kepastian bahwa seseorang akan menjual tempat tersebut. Semua orang dapat melihat bahwa harta karun di dunia bawah pasti jauh lebih baik daripada yang ada di Istana Suan, dan tidak ada yang menginginkan sepotong kue pun. Saat Wu Zong mengumumkan bahwa ada dua kunci, Huan Mo Zong juga mengumumkan bahwa mereka juga memiliki kunci. Tidak lama kemudian, sekte suanyin paling misterius di benua Senwu juga mengumumkan bahwa mereka juga memiliki kunci dunia bawah, dan dua kunci lainnya belum muncul. Setelah beberapa waktu, sekte pedanggila mengumumkan bahwa mereka memiliki kunci. Kunci terakhir yang masih hilang dan belum muncul membuat banyak orang resah. Tidak ada yang mengira bahwa kunci terakhir ada di tangan kelompok pembahas Mi Ibel, yang terakhir mengumumkan berita tersebut. Kesembilan kunci dunia bawah muncul, dan Sen Zong memiliki peta harta karun, begitu banyak kekuatan berkumpul di kota Senwu untuk mengumpulkan jumlah orang dan bergegas ke dunia bawah. Sebuah kunci dapat membawa delapan orang ke dunia bawah selain orang yang memegang kunci tersebut. Jiang Yi hanya memiliki empat orang sekarang, dan bahkan Xuan Bing hanya memiliki lima orang. Periode waktu berikutnya adalah tentang pengaturan tenaga kerja. Orang-orang kuat dari empat benua lainnya bergegas ke kota Senwu satu demi satu, mencari tempat di mana-mana. Xuan Bing menemukan Jiang Yi Jiang Yi, ku dengar kamu punya kunci dunia bawah, bisakah kamu memberiku dua tempat? Xuan Bing, selain kamu, siapa lagi dari sekte Xuanwu kamu yang ingin memasuki dunia bawah? Ada juga Raja Xuan yang kuat bernama Xuan Qin Wei, kata Xuan Bing. Karena Anda bertanya, tentu tidak ada masalah. Jiang Yi langsung setuju. Dengan hubungannya dengan Xuan Bing, sulit baginya untuk meminta harta apapun. Lagi pula, dia tidak terlalu terobsesi dengan uang, jadi dia tetap harus berbuat sesuatu. Xuan Bing pergi dengan gembira, jelas memberitahu para pejabat tinggi sekte Xuanwu kabar baik. Begitu dia pergi, Jian Feng datang berkunjung. Tuan Jiang Yi, Jian Feng datang ke sini untuk mencari tempat di dunia bawah. Sekte Pedang Peri kami telah menyiapkan beberapa harta untuk Anda pilih. Jian Feng langsung ke pokok persoalan. Jiang Yi tersenyum dan berkata, Saudara Jian Feng, kita bisa dianggap teman. Karena kamu maju, saya harus memberimu tempat. Namun, kuota itu sangat berharga, dan saya tetap harus memilih harta karunnya. Tentu saja Anda tidak boleh bersikap sopan. Jian Feng sangat senang. Tempat-tempat di dunia bawah sudah lama dijual dengan harga setinggi langit, tapi jarang dijual. Misalnya Senzong Wuzong, walaupun punya dua kunci, itu tidak cukup untuk rakyatnya sendiri, jadi pasti tidak akan menggunakan kuota untuk menjualnya. Sekte Suanyin, Sekte Setan Ilusi, dan Sekte Kuangdau juga relatif kuat di antara kekuatan kelas satu. Mereka memiliki banyak master di bawah sekte mereka. Selain itu, Sekte yang berteman dengan mereka juga membutuhkan kuota, jadi mungkin sulit untuk menjualnya mereka. Adapun kelompok pembasmi Ibel, mereka hanya mengatakan bahwa kuncinya ada di tangan mereka, tetapi mereka tidak muncul di kota Senwu. Seseorang yang tertarik masih mengetahui bahwa anak buah Jiang Yi memiliki kuncinya. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang telah melewati ambang halaman pribadi Jiang Yi, hanya untuk membeli tempat. Jiang Yi tidak ingin menyinggung siapapun, jadi dia hanya menutup pintu dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu tanpa melihat siapapun. Kecuali mereka yang memiliki hubungan baik dengan Jiang Yi, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sama sekali. Untuk mendapatkan kuota, Sekte Pedang Abadi tidak punya pilihan selain mengirim Jian Feng. Bagaimanapun, Jian Feng memiliki persahabatan dengan Jiang Yi, jadi jauh lebih baik baginya untuk melapor daripada yang lain. Jiang Yi menghargai emosi di atas segalanya, dan pejabat senior dari Sekte Pedang Abadi mengetahui hal ini, jadi mereka membuat keputusan seperti itu. Terakhir kali Tulong Cheng mengambil alih wilayah Sekte Zenwu, Sekte Xian Jian membantu dan memperbaiki hubungan dengan Jiang Yi. Kali ini Jiang Yi juga memberikan bantuan kepada Jian Feng dan berjanji akan memberikan kuota kepada orang kuat dari Sekte Pedang Abadi. Jian Feng mengeluarkan harta karun itu, dan Jiang Yi meliriknya dan menemukan cambuk yang rusak, yang tampaknya konsisten dengan cambuk penyegel dewa sembilan tingkat. Dia mengambil cambuk yang patah dan berkata Jian Feng, aku ingin harta karun ini. Dia sangat bersemangat tetapi tidak menunjukkannya. Saya sudah lama mengetahui bahwa Anda menyukai harta karun yang aneh, dan ini disiapkan khusus untuk Anda. Jian Feng berkata sambil tersenyum. Jian Feng, kamu harus memberitahu orang-orangmu untuk tidak membawa binatang misterius, karena aku telah menentukan sembilan binatang misterius kali ini, kata Jiang Yi. Saya mengerti bahwa yang diinginkan Sekte Pedang Abadi adalah kuota. Adapun binatang misterius itu, tidak masalah apakah Anda membawanya atau tidak. Bahkan Sekte teratas seperti Senzong Hu Zhong tidak dapat memiliki terlalu banyak binatang misterius yang kuat. Sulit untuk menaklukkan binatang misterius yang kuat. Tidak semua orang mengetahui teknik rahasia seperti kontrak darah dan jiwa. Ini karena Jiang Yi memiliki pengalaman hidup sebelumnya dan dapat menciptakan teknik rahasia tersebut. Tentu saja, Anda juga dapat membudidayakan binatang misterius sejak usia dini, tetapi tingkat pertumbuhan binatang misterius relatif lambat dan menghabiskan lebih banyak sumber daya daripada manusia. Umumnya, Sekte tidak akan menyianyiakan sumber daya untuk binatang misterius kecuali binatang misterius itu memiliki tingkat yang tinggi, garis keturunan tingkat. Seperti Jiang Yi, uniknya menggunakan nian binghua, kristalisasi kesadaran spiritual, untuk mengolah binatang misterius. Dia juga membudidayakan binatang misterius dalam skala besar, tidak hanya satu atau dua, dan hanya dia yang bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Setelah Sekte Pedang Abadi mendapat satu tempat, Jiang Yi hanya memiliki dua tempat tersisa. Dia berencana untuk menawar kedua tempat ini, sama seperti tempat-tempat sebelumnya di Istana Suan. Masing-masing tempat akan mengeluarkan sejumlah besar harta untuk dia pilih. Jiang Yi menyebarkan berita tersebut, dan pada hari transaksi, halaman pribadinya langsung penuh sesak. Semuanya, saya punya dua tempat tersisa. Kalian masing-masing bisa mengambil harta karun. Saya tidak akan melihat siapa yang mengeluarkan harta itu. Hanya harta yang memuaskan saya yang bisa ditukar dengan suatu tempat. Biar saya perjelas dulu bahwa kuota binatang misterius sudah penuh, dan hanya kuota pembudidaya manusia yang akan diperdagangkan. Jiang Yi berkata dengan keras. Bagaimanapun, bukan rahasia lagi kalau dia menyukai harta karun yang aneh dan aneh. Saya yakin orang-orang itu akan menemukan harta karun yang aneh dan aneh tanpa disebutkan secara khusus. Setelah mengatakan itu, Jiang Yi pergi ke halaman belakang dan meminta mereka untuk meletakkan harta karun itu ditumpukan di halaman depan. Setelah menempatkannya, dia pergi untuk memberitahu Jiang Yi, yang berjalan keluar perlahan. Dia melihat sekeliling dan melihat ada ratusan tumpukan harta karun di halaman depan. Setiap tumpukan harta karun sebesar bukit, yang sangat mempesona. Tampaknya ada cukup banyak kekuatan yang ingin mendapatkan tempat di dunia bawah, dan mereka sangat rela mengeluarkan uang. Tidak heran, selama Anda bisa memasuki dunia bawah, Anda mungkin bisa dengan mudah mendapatkan kembali harta yang Anda ambil. Tentu saja, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jiang Yi tidak terburu-buru dan dengan hati-hati memeriksa tumpukan harta karun untuk memastikan tidak ada yang hilang. Setelah menghabiskan beberapa jam, dia akhirnya melihat semua harta karun itu. Akhirnya, dia menyimpan dua tumpukan harta karun, dan dua tempat terakhir di dunia bawah ditentukan. Kekuatan dari dua tumpukan harta karun ini akan mengirim seseorang untuk berangkat bersamaku ketika saatnya tiba, kata Jiang Yi. Pada akhirnya, kota naga dari benua naga biru dan keluarga Bai dari benua macan putih lah yang mendapat kuota, dan harta yang mereka bawa adalah favorit Jiang Yi. Banyak orang yang tidak mendapat jatah dan harus mengambil kembali hartanya dan kembali dengan kecewa. Jiang Yi kembali ke halaman belakang dan memilih harta karun yang diaminati, bersiap untuk mempelajarinya dengan cermat. Pertama, dia mengeluarkan satu bagian dari cambuk Dewa Sembilan Lapis yang disediakan oleh Sekte Pedang Abadi. Cambuk penyegel Dewa Sembilan Lapis rusak parah, hanya tersisa pegangan dan satu bagian di sebelah pegangan. Delapan bagian lainnya disempurnakan dan dirakit oleh orang lain, dan kekuatannya jauh lebih lemah. Jiang Yi mendapatkan cambuk Dewa Sembilan Lapis, segera menyambungkannya, lalu membuang cambuk Sembilan Lapis yang diganti. Cambuk penyegel Dewa Sembilan Tingkat memiliki dua bagian, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Cambuk penyegel Dewa Sembilan Tingkat pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Jika Anda bisa mengumpulkan semuanya, itu mungkin senjata abadi kelas atas, atau bahkan kelas yang lebih tinggi. Jiang Yi berkata pada dirinya sendiri, dia tidak begitu yakin, tapi dia tentu berharap cambuk penyegel Dewa Sembilan Tingkat akan sekuat mungkin. Kemudian, dia mengambil harta dari transaksi longceng. Di antaranya adalah belati, yang terbuat dari gigi naga. Belati itu bagus, tapi Jiang Yi tidak mempedulikannya setelah dia dibangkitkan. Alasan mengapa belati gigi naga menarik perhatian Jiang Yi dan mengizinkannya menukar tempatnya di dunia bawah bukan karena belati gigi naga itu sendiri, tetapi karena belati gigi naga mengandung esensi dan darah klan Sembilan Naga, Om. Esensi darah dari klan Sembilan Naga ini sangat panas dan mengandung energi api yang tak ada habisnya. Sekilas, itu adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh klan naga api. Belati gigi naga juga harus dimurnikan dari gigi klan naga api. Pada saat itu, Jiang Yi tidak melihat dengan hati-hati dan tidak tahu jenis naga api apa yang ditinggalkannya. Namun, dia memiliki darah naga api di tubuhnya klan naga api, dia bisa mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan darah. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk menyempurnakan sembilan esensi darah di belati gigi naga. Ketika dia melihat esensi dan darah dengan jelas, dia terkejut. Ternyata itu adalah esensi dan darah naga api suci terkuat dari klan naga api. Esensi dan darah naga api suci berada pada level yang sama dengan esensi dan darah naga hitam, darah tertinggi, sembilan darah es phoenix halus, dan naga emas umu dimurnikan, kekuatan darah naga api di tubuh Jiang Yi akan meningkat pesat. Tidak takut dengan garis keturunan marsial leluhur, dia hampir tidak bisa bersaing bahkan dengan kekuatan garis keturunan tertinggi Yi Lin Feng. Namun, dia hanya memiliki tiga potong esensi darah dan darah sembilan neter ais phoenix di tubuhnya. Setelah semua esensi dan darah naga api suci diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dia mungkin kehilangan keseimbangan dan menyebabkan masalah yang tidak terduga. Setelah berpikir dengan hati-hati, Jiang Yi memutuskan untuk mengintegrasikan esensi dan darah naga api suci pertama terlebih dahulu, dan kemudian mengintegrasikan yang kedua setelah melihat situasinya dengan jelas. Diperkirakan dia hanya dapat mengintegrasikan esensi dan darah paling banyak dari tiga naga api suci, dan dia harus berhenti dan menunggu sampai dia menemukan lebih banyak esensi dan darah dari sembilan neter ais phoenix, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam tubuh bersama. Jiang Yi segera mulai memurnikan esensi dan darah-darah naga api suci. Setelah esensi darah dan darah naga api suci diintegrasikan ke dalam tubuhnya, esensi darah dan darah naga api di tubuhnya segera diserap oleh esensi darah naga api suci, dan darah, pada akhirnya, sari dan darah naga api di tubuhnya berubah menjadi sari darah dan darah naga api suci. Ketika garis keturunan naga api dimurnikan, kekuatan darah di tubuhnya memang agak tidak seimbang. Jiang Yi dengan cepat memurnikan esensi darah naga api suci dan garis keturunan Sanji Uneter ais phoenix berada dalam keseimbangan yang rumit. Masih ada dua esensi garis keturunan tertinggi di tubuhnya, salah satunya diberikan kepadanya oleh Yi Lin Feng, dan yang lainnya terbentuk baru-baru ini setelah menelan sejumlah besar esensi binatang abadi dan darah yang dikirim oleh Yi Lin Feng. Meskipun esensi darah dari garis darah tertinggi memiliki tingkat yang sama dengan esensi darah naga api suci dari garis darah phoenix S9 Neter, esensi darah dari garis darah tertinggi lebih mendominasi juga dapat menekan garis keturunan naga ilahi emas ungu dan garis keturunan phoenix S9 Neter. Untungnya, dia menekan esensi dan darah dari garis darah tertinggi, jika tidak, esensi dan darah dari garis darah tertinggi mungkin akan menelan darah phoenix S9 Neter dan naga api suci klan Yi Tian. Meskipun klan Yi Tian sangat kuat, Jiang Yi tidak ingin menjadi anggota penuh klan Yi Tian. Alasan mengapa dia meninggalkan dua esensi garis keturunan tertinggi di tubuhnya terutama karena dia ingin menggunakannya untuk menghadapi orang kuat dari klan Yi Tian. Gunakan orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Sekarang dia memiliki dua jenis esensi dan darah binatang suci di tubuhnya. Selama jumlah esensi dan darah kedua binatang suci ini melebihi jumlah esensi darah dan darah tertinggi di tubuh kuat klan Yi Tian, dia masih bisa melawan penindasan kekuatan garis keturunan klan Yi Tian yang kuat. Selain itu, dia awalnya memiliki dua esensi garis keturunan tertinggi, jadi dia tidak takut dengan orang kuat dari klan Yi Tian, dan bahkan bisa berpura-pura menjadi orang kuat dari klan Yi Tian. Sekarang dia kekurangan esensi darah dari garis keturunan 9 Neter Ice Phoenix. Jika dia dapat menemukan lebih banyak, dia dapat memasukkan lebih banyak esensi dan darah naga api suci, dan kekuatan garis keturunan tersebut akan menjadi lebih kuat. Di antara harta karun yang diambil Long Cheng, yang terbaik adalah belati gigi naga, harta lainnya juga bagus, tapi Jiang Yi tidak melihatnya dengan hati-hati dan memasukkan semuanya ke dalam mutiara Chaos Wuji. Di antara harta karun yang diambil keluarga Bai, salah satunya sebenarnya untuk binatang misterius, yang disebut Feitian Blood Wings. Jiang Yi sendiri adalah ahli senjata misterius, dan dia bisa melihat sifat luar biasa dari harta karun ini dalam sekejap. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk memurnikan harta karun seperti itu. Memang sangat sedikit orang yang mempelajari proses pemurnian harta karun untuk binatang misterius. Sayap pedang terbang dipasang pada tubuh binatang misterius itu tidak hanya dapat terbang, tetapi sayapnya juga sangat tajam dan dapat dengan mudah memotong musuh menjadi dua bagian. Namun, sayap pisau terbang seharusnya dibuat khusus untuk beberapa jenis binatang misterius. Keluarga Bai tidak memiliki binatang misterius seperti itu sekarang, jadi sayap pisau terbang tidak ada gunanya, jadi dia memperdagangkannya dengan kuota di dunia bawah. Setelah Jiang Yi memeriksanya dengan cermat, dia memuji sayap pisau terbang sebenarnya terdiri dari ratusan bilah setipis sayap jangkrik. Ini benar-benar sebuah karya seni seperti binatang mistis. Sangat cocok untuk Hu Xiaotian. Jiang Yi tidak terburu-buru memberikan sayap pisau terbang kepada Hu Xiaotian, tetapi berencana untuk mempelajarinya sebentar dan kemudian membantu beberapa binatang misteriusnya menyempurnakan sayap pisau terbang. Binatang misterius bersayap tidak dapat menggunakan sayap pisau terbang, tetapi Anda dapat melakukan beberapa pekerjaan pada sayapnya, yang juga dapat meningkatkan tingkat mematikan binatang misterius itu. Dia kaya akan pengalaman, dan hanya butuh satu hari satu malam untuk mempelajari sayap pisau terbang secara menyeluruh, dan dia yakin bisa menyempurnakan sayap pisau terbang yang lebih baik. Namun, dunia bawah akan segera terbuka, dan dia tidak memiliki cara untuk menyempurnakan sayap pisau terbang untuk saat ini, jadi dia harus memberikan sayap pisau terbang kepada Hu Xiaotian terlebih dahulu, sehingga Hu Xiaotian dapat terbiasa dengan penggunaannya. Sayap Pisau Terbang Jika tidak, hanya memiliki kuncinya tidak ada gunanya. Ziu Ji tersenyum dan berkata Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, kami akan segera berangkat. Dunia Ibel dapat menyerang kapan saja, dan dunia Tianyun perlu membuka dunia bawah dan mengambil sejumlah besar harta untuk meningkatkan kekuatannya, jadi Ziu Ji juga sangat cemas. Ziu Ji secara pribadi memimpin tim, dan bahkan kekuatan kuat yang tidak memiliki kuota juga ikut menyaksikan kesenangan tersebut. Ziu Ji, Wu Long Xin terkejut karena dunia bawah berada di lembah jiwa pertarungan. Ya, dunia bawah memang ada di lembah jiwa pertarungan, jadi kali ini kita harus bersiap sepenuhnya untuk mencegah orang-orang dari dunia kecil lainnya mengetahui berita tersebut dan datang untuk merebut harta karun tersebut. Ziu Ji berkata karena itu, kami tidak mengungkapkan lokasi dunia bawah sebelumnya, jadi mohon maafkan saya. Seharusnya, begitu berita itu bocor, tidak ada yang tahu kekacauan apa yang akan ditimbulkannya. Tuan Zi telah berpikir dengan hati-hati. Semua orang mengangguk berulang kali. Tidak hanya mereka tidak menyalahkan Ziu Ji, mereka juga berpikir bahwa Ziu Ji melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Wu Long Xin juga harus mengagumi Ziu Ji yang pandai menjaga rahasia. Banyak orang kuat memasuki lembah jiwa perang, dan Ziu Ji dengan cepat menemukan pintu masuk ke dunia bawah sesuai dengan instruksi di peta harta karun. Ada formasi yang menutupi bagian luar dunia bawah, dan tanpa peta harta karun, tidak akan ada yang tahu bahwa ada pintu masuk ke rumah harta karun di tempat ini. Ziu Ji mengambil tindakan sendiri dan menghancurkan formasi, membuka pintu masuk ke dunia bawah. Silakan maju dengan pemegang kunci dan bersiap untuk membuka dunia bawah. Ziu Ji berkata dengan keras. Zifeng Jiangyi mengambil kunci di tangannya dan melangkah maju. Kunci Senzong lainnya ada di tangan seorang pria Suan Huang yang kuat. Sembilan kunci muncul bersamaan dan dimasukkan ke dalam lubang kunci. Gemuruh, suara itu mengguncang langit, bumi berguncang, dan pintu menuju dunia bawah terbuka. Dunia bawah ada tepat di depan Anda, tetapi tidak ada yang berani masuk kecuali mereka lelah hidup. Ziu Ji berkata mereka yang memiliki kuota diminta bersiap-siap dan bersiap memasuki dunia bawah. Semua personel sudah berada di tempatnya, dan binatang misterius itu dilepaskan satu demi satu. Jiangyi tidak terburu-buru melepaskan binatang misterius itu, tetapi terlebih dahulu memeriksa situasi orang lain. Senzong dan Wuzong serupa, masing-masing mengirimkan tiga prajurit Suan Huang yang kuat. Mampu berkultifasi dan menjadi Suan Huang yang kuat di bawah usia 100 tahun jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Selain itu, Sekte Suanyin memiliki Kaisar Suan, sedangkan Sekte Pedanggila dari Sekte Ibel Ilusi hanya memiliki puncak Raja Suan, dan tidak ada Kaisar Suan. Yang paling mengejutkan Jiangyi adalah kelompok pembasmi Ibel. Sebenarnya ada tiga ahli Kaisar Suan di kelompok pembasmi Ibel, dan ketiga ahli Kaisar Suan semuanya adalah ahli yang menurut Jiangyi aneh. Kelompok pembasmi Ibel sebenarnya merekrut begitu banyak orang jenius yang tiada taranya. Ada tiga Kaisar Suan yang berusia di bawah 100 tahun, Wulong Xin, yang sangat terkejut. Ziu Ji juga melebarkan matanya dan tidak dapat mempercayainya Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kelompok pembasmi Ibel menjadi semakin kuat, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Ada pun binatang misterius, tidak ada yang luar biasa. Jiangyi memiliki gambaran tentang pesaingnya dan tidak terburu-buru. Dia menunggu orang lain masuk terlebih dahulu, hanya untuk mencegah mereka melihat binatang misteriusnya. Jika saatnya tiba, orang-orang itu pasti akan terkejut saat berhadapan dengannya. Semua orang siap memasuki dunia bawah. Ziu Ji mengetahui pikiran Jiangyi dan segera berkata dengan keras. Orang-orang kuat dari Sekte Ibel Hantu adalah yang paling cemas dan yang pertama memasuki dunia bawah. Berikutnya adalah gerbang pisau gila, lalu masuk. Baidu Yixia Heian Ge, tonton chapternya gratis tanpa pop-up. Orang-orang kuat dari Sekte Suanyin juga masuk, diikuti oleh kelompok pembasmi Ibel. Masyarakat Wu Zong tidak terlalu cemas, mereka ingin melihat kondisi Jiangyi. Ziu Ji mendesak Tuan Wu, apakah orang-orang Anda belum masuk? Jika Anda tidak terburu-buru, maka orang-orang kami akan masuk terlebih dahulu. Wu Longxin berkata segera masuk. Dia tidak ingin orang-orang kuat dari Senzong mengambil kesempatan ini, jadi dia harus membiarkan orang-orang dari Wu Zong masuk terlebih dahulu. Setelah orang kuat dari Wu Zong masuk, dua tim dari Senzong segera menyusul. Kali ini, Jiangyi melepaskan sembilan monkey masterbang. Namun, monkey masterbang belum berubah dan terlihat berperilaku sangat baik, sehingga sulit dilihat orang. Jiangyi menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan budidaya mereka untuk memastikan bahwa itu sangat mudah. Sembilan monkey kecil, apa gunanya seru seseorang? Sembilan monkey ini lucu sekali, entah spesies apa mereka. Wu Longxin berkata dengan suara yang dalam binatang misterius Jiangyi itu aneh, dan dia bahkan tidak bisa melihat melalui budidayanya. Sekte guru, orang-orang kami telah memasuki dunia bawah dan tidak ada cara untuk memberi tahu mereka. Orang pembawa sial Wu Longxin sangat marah sehingga dia tidak punya pilihan selain menghentikan Jiangyi. Setelah Jiangyi melepaskan monkey masterbang, dia memimpin sekelompok orang dan masuk ke dunia bawah. Jalan itu dilanda badai yang kuat. Jika bukan karena perlindungan perisai yang dilepaskan oleh kuncinya, tidak akan ada cara untuk mencapai dunia bawah dengan lancar. Setelah beberapa saat, Jiangyi dan yang lainnya memasuki dunia bawah, dan semua orang tercengang oleh energi yang sangat besar. Pasti ada harta karun dalam energi yang begitu kaya. Yu Yun menghela nafas. Jiangyi berkata semuanya, semoga beruntung. Orang-orang kuat dari kota naga keluarga Bai dari Sekte Pedang Abadi menundukkan tangan mereka dan pergi dengan cepat, mulai mencari harta karun satu persatu. Jiangyi, kami bertindak bersama denganmu dan menjaga satu sama lain, kata Xuanbing. Hao Jiangyi setuju. Dia tidak ingin Xuanbing berada dalam bahaya, jadi dia membawanya bersamanya. Jadi Jiangyi dan kelompoknya, total enam orang kuat dan sembilan binatang misterius, berangkat bersama. Xuanbing sangat ingin tahu tentang mongki mas terbang dan bertanya Jiangyi, mengapa kamu tidak membawa binatang misterius lainnya? Mengapa kamu membawa sembilan mongki bersamamu? Sebelum Zizi Jiangyi membuka mulutnya, mongki terbang berambut emas menjadi tidak senang dan berteriak dengan marah. Jiangyi segera menghibur mongki mas terbang dan berkata sambil tersenyum, jangan tidak sabar. Saat kamu bertemu musuh, kamu akan tahu betapa kuatnya mereka. Apakah mereka lebih kuat dari S. Phoenix yang kamu berikan padaku? Xuanbing berkata dengan heran. Tentu saja mereka membantu menjinakkan Bing Feng, bagaimana menurut Anda? Ah Bing Feng membuka mulut ceri kecilnya lebar-lebar, sangat terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Bing Feng, dan budidaya awal Ratu Xuan sudah cukup untuk mengalahkan sekte rahasia seperti sekte Zen Wu. Hasilnya, sembilan mongki kecil lucu di depan saya lebih kuat dari S. Phoenix, yang sulit diterima. Xuan Kin Wei tidak pernah berbicara. Meskipun dia adalah orang kuat di level Raja Xuan, statusnya tidak sebaik Xuanbing. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa reputasi Jiangyi dan kemampuannya untuk menghancurkan sosok sekte Zen Wu jelas tidak sebanding dengan miliknya. Dia bisa memasuki dunia bahwa berkat Jiangyi yang menyerahkan tempatnya, jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki dunia bawah. Oleh karena itu, dia membuang harga dirinya dan menjadi pendengar seperti Lin Chong Yang dan Guo Qi Feng di sepanjang jalan. Yu Yun berkata, Saudara Jiangyi, saya pikir orang-orang kuat dari kelompok pembasmi Ibel Wu Zong akan berurusan dengan kita dan membiarkan mereka terlihat baik ketika saatnya tiba. Sangat aneh bahwa ada lima orang kuat di kelompok pembasmi Ibel, terutama tiga orang kuat Xuanhuang. Anda harus berhati-hati, Jika tebakanku benar, mereka mungkin adalah Ibel kuat dari dunia Ibel, dan entah bagaimana mereka berkumpul dengan kelompok pembasmi Ibel, kata Jiangyi dengan suara yang dalam. Kelompok pembasmi Ibel berkolusi dengan orang-orang dari dunia Ibel. Mengapa Anda tidak memberi tahu kami tentang hal sebesar itu sebelumnya? Jiangyi merentangkan tangannya dan berkata saya tidak punya bukti, dan tidak ada yang akan percaya jika saya memberi tahu Anda. Sepertinya kita harus sangat berhati-hati selama perjalanan ke dunia bawah ini. Xuanbing menghela nafas. Jiangyi mengerutkan kening dan berkata saya tidak takut pada mereka di dunia bawah. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang kuat dari dunia Ibel akan menyerang dunia Tianyun. Saat kita keluar dari dunia bawah, dunia-dunia Tianyun mungkin sudah dilanda huru-hara. Pada saat itu, lembah jiwa perang telah menjadi medan perang. Ketika mereka meninggalkan dunia bawah, kemungkinan besar mereka akan dirampok oleh orang-orang kuat dari dunia Ibel kehidupan mereka. Wajah Xuanbing berubah drastis dan dia berkata dunia Tianyun tidak siap. Begitu orang-orang kuat dari dunia Ibel menyerang, dunia Tianyun mungkin akan menderita kerugian besar. Banyak dari kita di dunia Tianyun berkumpul di lembah jiwa perang. Jika orang-orang kuat dari dunia Ibel menyerang, mereka seharusnya mampu menahannya. Sekarang bukan waktunya kita mengkhawatirkan hal ini, kita harus berkonsentrasi pada perburuan harta karun, kata Jiang Yi. Orang kuat lainnya sudah pergi, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Jiang Yi menggunakan mata dewanya untuk memeriksa, dan dia menemukan bahwa ada kekuatan spiritual yang sangat kuat di dunia bawah, tetapi orang biasa tidak dapat merasakannya. Saya sangat berharap ada buah jiwa di dunia bawah. Dia memimpin tim di depan dan segera mencapai area tersebut dengan formasi. Jiang Yi pandai memecahkan formasi, jadi dia tidak membuang energi untuk mencoba menghancurkannya, tetapi memimpin semua orang langsung ke dalam formasi. Memang ada harta karun dalam formasi itu, tetapi Jiang Yi dan yang lainnya memandang rendah harta karun di dalamnya. Bagaimana mungkin sebenarnya ada senjata mendalam kelas 1 di dunia bawah? Suan Bing berkata jangan khawatir, ku dengar ada 9 level di dunia bawah. Level pertama adalah senjata misterius kelas 1, bahan misterius kelas 1, obat misterius kelas 1, dan yang pertama pil misterius tingkat. Tingkat kedua adalah harta karun misterius tingkat 2. Di lantai 9, itu adalah harta karun misterius tingkat 9. Harta karun tingkat. Mungkin ada harta karun di tingkat ke-9 yang melampaui senjata mendalam tingkat 9. Dalam hal ini, aku akan membawamu ke dunia bawah secepatnya dan mengabaikan harta karun di 5 lantai di atas. Jiang Yi segera berkata, Jiang Yi tidak terlalu tertarik dengan harta karun tingkat Suan kelas 5. Suan Bing menganggup dan berkata, oke, kalau begitu mari kita mempercepat dan mencoba mengungguli yang lain dan mengambil semua harta karun. Jiang Yi memimpin tim untuk mempercepat. Tidak ada binatang misterius di level pertama, dan tidak banyak bahaya. Tidak ada cara untuk menghentikan Jiang Yi. Dia dengan cepat menemukan pintu masuk ke tingkat kedua dan membawa Suan Bing dan yang lainnya langsung ke dunia bawah tingkat kedua. Meskipun mereka adalah orang terakhir yang memasuki dunia bawah tingkat pertama, mereka adalah orang pertama yang menembus dunia bawah tingkat kedua, karena batasan untuk masuk ke dunia bawah tingkat kedua masih utuh. Jiang Yi melanggar batasan dengan satu pukulan dan menjadi orang pertama yang memasuki dunia bawah tingkat kedua. Mata Dewa Setelah melihat situasinya dengan jelas, Jiang Yi berkata tidak ada harta karun yang bagus di lantai 2. Suan Bing tersenyum dan berkata kami tidak perlu melakukan apapun, cukup ikuti Anda. Jiang Yi tidak berhenti, dan dengan cepat memasuki dunia bawah tingkat keempat bersama Suan Bing dan yang lainnya. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Belum lagi yang lainnya, hanya mencari pintu masuknya, saya khawatir orang lain tidak bisa menandingi Jiang Yi, karena dia memiliki mata Dewa dan jangkauan pemeriksaan yang luas, sehingga relatif mudah untuk menemukan pintu masuknya. Memasuki dunia bawah tanah tingkat keempat, Jiang Yi harus melambat karena banyak jiwa yang dirugikan dan orang-orang dunia bawah tanah muncul di tingkat keempat. Dihantui roh jahat memang sangat merepotkan bahkan bisa berujung pada kematian. Klan Neter Bawah Tanah seharusnya bertanggung jawab atas dunia bawah. Bagi klan Neter Bawah Tanah, Jiang Yi dan yang lainnya adalah penyusup. Untungnya, hades bawah tanah di lantai 4 dunia bawah hanyalah Suanshi. Berdasarkan situasi ini, dapat disimpulkan bahwa ketika Anda mencapai lantai 9 dunia bawah, Anda akan bertemu dengan hades bawah tanah di tingkat Suanhuang, kata Jiang Yi. Klan dunia bawah juga termasuk dalam klan Ibel dan dapat bersaing dengan klan Ibel. Mereka jelek, penuh energi gelap, dan suram. Dunia bawah tanah jarang terlihat di luar. Jiang Yi tidak menyangka akan ada dunia bawah tanah di dunia bawah. Namun, dia tidak berniat menaklukkan dunia bawah tanah dan terus mempercepat, mencari pintu masuk ke lantai 5 dunia bawah. Klan Neter Bawah Tanah juga tidak bodoh. Mereka merasakan aura Jiang Yi dan yang lainnya dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang kultifator manusia ketika mereka bertemu dengan mereka. Menghadapi jiwa-jiwa yang dirugikan itu, Jiang Yi tidak punya pilihan selain secara paksa membawa mereka ke dalam Chaos Infinity Pearl dan memberikannya kepada roh jahat sebagai makanan. Jiwa yang dirugikan adalah raga jiwa, yang merupakan obat kuat untuk roh jahat. Jiwa-jiwa yang dirugikan yang muncul di dunia bawah tingkat keempat pada dasarnya setara dengan jiwa orang-orang Suanshi yang kuat, dan Jiang Yi mampu menekan mereka dengan paksa. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari jiwa-jiwa yang tidak bersalah, tetapi dia tidak akan bersikap sopan dan menekan semua jiwa yang tidak bersalah yang datang ke rumahnya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Jiang Yi akhirnya menemukan pintu masuk ke lantai 5 dunia bawah, dan dengan cepat bergegas bersama Xuan Bing dan yang lainnya. Hong Tui melanggar batasan pintu masuk ke lantai 5 dan masuk ke lantai 5 terlebih dahulu. Dia baru saja memasuki level kelima dan segera dikelilingi oleh sejumlah besar jiwa yang dirugikan dan hades bawah tanah. Menekan, dia mengaktifkan Chaos Infinity dan secara paksa menekan jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Hades bawah tanah adalah entitas dan tidak ada cara untuk menekan mereka dengan paksa. Mongki terbang berambut emas di tubuh Jiang Yi bergegas keluar dan melancarkan serangan ke hades bawah tanah. Untuk hidup, Jiang Yi takut mongki terbang berambut emas itu akan menghajar hades bawah tanah sampai mati dengan satu pukulan, jadi dia memberi mereka perintah. Bahkan jika mongki master bang belum berubah, masih sangat mudah untuk mengalahkan klan dunia bawah tanah dengan budidaya master suan. Sekelompok orang kuat dari dunia bawah tanah dengan cepat dirobohkan oleh mongki master bang, dan Jiang Yi memasukkan mereka ke dalam mutiara Chaos Wuji. Orang-orang dunia bawah tanah sangat cerdas. Mereka lebih mudah untuk memerintah dan mempelajari formasi daripada binatang misterius. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, dia tidak keberatan menekan lebih banyak hades bawah tanah. Dia tidak terlalu tertarik dengan klan dunia bawah tanah tingkat master suan, tapi tidak ada salahnya untuk menekan mereka sedikit. Pada saat suan bing dan yang lainnya masuk, Jiang Yi telah membersihkan dunia bawah tanah dan jiwa-jiwa tak berdosa di dekat pintu masuk. Perjalanan ke dunia bawah mungkin memberikan manfaat terbesar bagi roh-roh jahat itu. Dari 22 roh jahat, yang memiliki tingkat kultivasi terburuk saat ini adalah tahap tengah suan huang, 5 berada di tahap suan huang, 2 di puncak suan huang, dan 1 adalah kaisar suan. Ferry Daun Heyange dapat disaksikan secara gratis tanpa pop-up. Jika sejumlah besar jiwa yang dirugikan dapat dibasmi, roh jahat pasti dapat berevolusi kembali. Namun, jiwa yang dirugikan dengan kultivasi master suan tidak banyak berguna bagi mereka, jadi Jiang Yi tidak ingin membuang waktu di dunia bawah tingkat kelima. Suan Bing, saya akan melanjutkan. Saat kita mencapai lantai 6 dunia bawah, ada harta karun tingkat suan tingkat 6. Bagaimana? Aku akan mendengarkanmu. Suan Bing berubah menjadi seorang wanita kecil yang menuruti kata-katanya saat ini. Jiang Yi mendapat persetujuan Suan Bing dan bergegas mencari pintu masuk ke lantai 6. Ketika dia menemukan formasi yang menghalangi jalannya, dia akan melewati formasi tersebut dan mencoba untuk tidak menghancurkan formasi tersebut. Akan bermanfaat jika meninggalkan formasi di sana, karena juga dapat memblokir mereka yang berada di belakang dan memperlambat mereka. Dengan cara ini, Jiang Yi dan yang lainnya akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengumpulkan harta dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Setelah menerobos puluhan formasi dan menghindari banyak jebakan, Jiang Yi akhirnya menemukan pintu masuk ke lantai 6. Mereka hanya mengumpulkan harta karun dari formasi yang mereka lewati, dan mengumpulkannya sepenuhnya tanpa membuang waktu. Kalian tunggu sebentar, aku akan masuk dulu dan membersihkan klan dunia bawah tanah terdekat dan jiwa-jiwa tak berdosa. Jiang Yi memasuki dunia bawah tingkat ke-6 terlebih dahulu. Seperti lantai 5, terdapat sejumlah besar jiwa tak berdosa dan hades bawah tanah yang mengelilingi pintu masuk, namun jumlah jiwa ketidakadilan lebih banyak. Hades bawah tanah jelas mengendalikan jiwa ketidakadilan tersebut untuk melawan musuh, sehingga jumlahnya relatif kecil. Monkey Master Bang, tangkap klan dunia bawah hidup-hidup, dan aku akan menangani jiwa-jiwa yang dirugikan. Rantai Dewa, jiwa-jiwa yang dirugikan di dunia bawah tingkat 6 telah mencapai tingkat Suanzong, dan tidak ada cara bagi Chaos Infinity Pearl untuk menekan mereka. Jiang Yi harus menggunakan serangan spiritualnya untuk terlebih dahulu melukai jiwa-jiwa yang tidak bersalah, dan kemudian menekan mereka. Segera setelah rantai Dewa keluar, sejumlah besar jiwa tak berdosa terluka parah dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Jiang Yi mengaktifkan Chaos Infinity Pearl lagi dan dengan cepat menekannya. Semua jiwa ketidakadilan yang tertindas dikirim ke roh jahat untuk dimakan dan berevolusi. Jiwa yang salah selalu baik untuk roh jahat. Sekalipun pengaruhnya tidak besar, jika jumlahnya lebih banyak, mereka masih dapat mengumpulkan energi yang cukup, dan akan lebih mudah untuk menerobos. Setelah beberapa saat, semua dunia bawah tanah dan jiwa-jiwa tak berdosa ditindas. Baru kemudian Jiang Yi membiarkan Suan Bing dan yang lainnya turun, tidak ada bahaya lagi. Oke, mari kita mulai mencari harta karun dari lantai enam dunia bawah. Jiang Yi berkata dengan keras. Suan Bing berkata, Jiang Yi, sebaiknya kami bertindak bersama denganmu. Kami tidak mengetahui formasinya dan akan memakan terlalu banyak waktu untuk menghancurkan formasi tersebut. Bagaimanapun, kami mengikuti Anda, tidak masalah jika kami kehilangan sedikit harta. Jiang Yi berpikir sejenak dan berkata dengan cara ini, kecuali harta yang sangat saya butuhkan, harta lainnya akan dibagi rata. Harta karun yang sangat saya butuhkan ada dalam daftar, Anda dapat melihatnya terlebih dahulu. Selain itu, jika kamu bertemu dengan jiwa tak berdosa dari dunia bawah, serahkan semuanya padaku. Bagaimana? Dia terutama bertanya pada Suan Kin Wei, Suan Bing tidak akan keberatan. Suan Kin Wei melihat inventaris harta karun. Semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Dia belum pernah mendengar banyak dari harta karun itu, dan kecil kemungkinannya dia akan menemukannya di dunia bawah. Tuan Jiang Yi, saya tidak keberatan. Suan Kin Wei tahu bahwa jika dia bertindak sendiri, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Lebih baik mengikuti Jiang Yi. Keamanannya tidak hanya terjamin, tetapi dia pasti akan mendapatkan lebih banyak. Suan Bing berkata Jiang Yi, simpanlah harta itu dulu, dan kami akan membagikannya setelah kami meninggalkan dunia bawah. Oke, ini bisa menghemat waktu. Jiang Yi mengangguk setuju. Suan Bing tahu bahwa Jiang Yi sedang mengumpulkan harta karun untuk membangkitkan Long Linglong, dan dia diam-diam berdoa agar dia bisa mengumpulkan harta yang dibutuhkan Jiang Yi selama perjalanan ini. Jiang Yi berjalan di depan untuk membersihkan jalan, dan ketika dia bertemu dengan hantu dunia bawah, dia pada dasarnya tidak membutuhkan orang lain untuk mengambil tindakan. Prajurit Neterward bawah tanah biasa yang merupakan jiwa yang dianiaya tidak akan bisa melakukan gerakan kedua ketika mereka bertemu dengannya. Yuyun tersenyum dan berkata, Saudara Jiang Yi, setidaknya kamu telah meninggalkan beberapa orang kuat dari klan dunia bawah sehingga kami dapat melatih keterampilan kami. Hades bawah tanah ini terlalu lemah. Saat Anda mencapai dunia bawah tingkat ketujuh, Anda dapat meninggalkan beberapa hades bawah tanah yang kuat untuk Anda berlatih, kata Jiang Yi. Faktanya, Jiang Yi terutama berurusan dengan jiwa-jiwa yang dianiaya, dan semua dunia bawah tanah ditangani oleh mongki mas terbang. Mongki terbang berambut emas belum berubah, dan sudah mampu menyapu para prajurit dunia bawah tanah di lantai enam dunia bawah. Kali ini mereka berbeda dari masa lalu. Selama mereka menemukan formasi, mereka akan masuk dan mengumpulkan harta karun. Jika Anda menemukan formasi yang tidak Anda kenali, biarkan mongki mas terbang menghancurkan formasi tersebut lalu ambil hartanya agar tidak ada yang bisa meninggalkannya. Kecepatan mereka masih sangat cepat, dan bahkan klan dunia bawah dengan formasinya tidak dapat menghentikan mereka. Suan Bing dan yang lainnya mengikuti Jiang Yi, tetapi mereka belum sempat mengambil tindakan. Tiba-tiba, Jiang Yi dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok besar orang-orang dunia bawah tanah, serta hantu ketidakadilan yang tak ada habisnya. Pemimpin suku dunia bawah tanah ternyata adalah tingkat budidaya Suan Jun, yang membuat Jiang Yi sangat terkejut. Jika ada pemimpin seperti itu di setiap lantai, maka mungkin ada prajurit klan Neter bawah tanah yang kuat setingkat Kaisar Suan di lantai 9 dunia bawah. Jika dia tahu bahwa ada begitu banyak jiwa tak berdosa di dunia bawah, Jiang Yi pasti akan membawa roh jahat ke dunia bawah. Setelah memasuki dunia bawah, dia tidak bisa melepaskan binatang misterius lainnya, jika tidak mereka akan dibasmi oleh aturan dunia bawah. Yu Yun berkata dengan penuh semangat pemimpin klan dunia bawah diserahkan kepadaku. Yang dibiarkan hidup di hades bawah tanah, kata Jiang Yi. Bagaimanapun, Suan Bing mengetahui situasi Jiang Yi dan tidak mau keluar dan berbicara omong kosong. Hanya Suan Kin Wei yang tidak mengenal Jiang Yi dan dianggap orang luar. Suan Kin Wei juga melihat Jiang Yi menekan orang-orang kuat dan jiwa tak berdosa di dunia bawah tanah. Dia sangat cerdas dan bersumpah akan racun ibel batiniah dan bersumpah untuk tidak membocorkannya. Dengan cara ini, Jiang Yi tidak perlu khawatir untuk menekan orang-orang kuat dan jiwa-jiwa yang bersalah di dunia bawah tanah. Ayo berangkat bersama, kata Suan Bing. Oke, semua orang mengambil tindakan bersama dan bertarung sengit melawan orang-orang kuat di bawah tanah hades. Jiang Yi berkonsentrasi menangani jiwa yang dirugikan, dan dia yang tercepat. Namun, menggunakan rantai dewa secara terus-menerus menghabiskan banyak energi. Terkadang dia harus mengeluarkan Nian Bing Suan Dan untuk segera memulihkan kekuatan pemikiran ilahinya. Nian Bing Suan Dan pada awalnya seharusnya meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, tetapi sayang sekali jika dia menggunakannya untuk memulihkan kekuatan kesadaran spiritual. Namun, untuk mempercepat, dia tidak bisa mengontrol terlalu banyak, dan tidak masalah jika dia menyianyikan beberapa Nian Bing Suan Dan. Jiwa-jiwa yang mendesis mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan ditekan oleh Jiang Yi satu demi satu. Ada kesenjangan besar antara tingkat budidaya klan Neter Bawah Tanah dan Yuyun dan yang lainnya. Bahkan jika jumlahnya besar, mereka akan dengan cepat dikalahkan dan melarikan diri. Yuyun berhadapan dengan klan Neter Bawah Tanah yang dibudidayakan oleh Suan Jun, namun butuh beberapa saat untuk bertarung dengan sengit sebelum akhirnya mengalahkan klan Neter Bawah Tanah. Dia menghela nafas dunia bawah tanah sungguh aneh. Kekuatan spiritual mereka sangat kuat. Sepertinya kita harus berhati-hati saat mencapai dunia bawah tingkat ketujuh. Kalian semua harus memiliki senjata mistik untuk melindungi jiwa kalian, tanya Jiang Yi. Jika Anda melanjutkan, dunia bawah tanah yang Anda temui akan menjadi semakin kuat. Ketika saatnya tiba, Anda akan diserang oleh kesadaran ilahi, yang sangat berbahaya. Tanpa perlindungan senjata mistik jiwa, dia mungkin akan mati di dunia bawah. Semua orang mengangguk bersama, menunjukkan bahwa mereka semua memiliki senjata pertahanan jiwa. Faktanya, orang-orang ini semuanya jenius, dan tidak mengherankan jika mereka memiliki senjata pertahanan jiwa. Selanjutnya, semua orang harus berhati-hati. Begitu sejumlah besar orang kuat dari dunia bawah tanah muncul, sebaiknya kamu tidak mendekat dan bersembunyi sejauh mungkin, kata Jiang Yi. Sejumlah besar orang di dunia bawah tanah menggunakan serangan spiritual mereka bersama-sama. Jika mereka menyerang satu orang pada saat yang sama, kemungkinan besar mereka akan melukai seseorang. Ini bukan yang ingin dilihat Jiang Yi, jadi dia lebih suka menghadapinya sendirian. Bagaimanapun, dia dilindungi oleh kunci penyegel Dewa Sembilan Lubang, dan dia percaya bahwa suku-suku dunia bawah tanah itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mengerti kata Yu Yun sambil tersenyum. Setelah menekan kelompok orang-orang dunia bawah tanah ini, Jiang Yi mencari formasi di sekitarnya dan mengambil semua harta karun. Suan Kin Wei mungkin sedikit tidak yakin sebelumnya, tetapi setelah melihat penampilan Jiang Yi, dia sangat terkesan dan ekspresi wajahnya menjadi lebih hormat. Dia berpikir dalam hati saya tidak menyangka Jiang Yi lebih kuat dari rumor yang beredar. Lin Chongyang dan Guo Kifeng juga semakin mengagumi Jiang Yi. Mereka ditaklukkan secara paksa oleh Jiang Yi. Tapi mereka sekarang mengerti bahwa Jiang Yi bisa dengan mudah mengalahkan mereka bahkan jika dia tidak bergantung pada binatang misterius itu. Kami terus mencari harta karun, dan hasil panen di lantai enam dunia bawah cukup bagus. Sudah ada ratusan senjata misterius, serta banyak bahan misterius dan obat-obatan misterius. Jiang Yi melaporkan hasil panennya. Suan Kin Wei berkata dengan penuh semangat senang sekali bisa mengikuti Tuan Jiang Yi. Kami telah mengumpulkan begitu banyak harta tanpa berusaha keras. Suan Bing tersenyum dan berkata akan ada lebih banyak keuntungan yang akan datang, tetapi orang kuat lainnya akan segera menyusul. Pertama-tama kita harus memasuki lantai tujuh dunia bawah untuk mengumpulkan harta karun. Sebaiknya kita maju selangkah demi selangkah. Mari kita mempercepat sedikit dan menemukan pintu masuk ke lantai tujuh. Jiang Yi segera memutuskan. Sembilan orang kuat dari kelompok pembasmi ibel dengan cepat masuk ke lantai lima, tetapi mereka masih tidak menemukan jejak Jiang Yi. Karena ada ibel yang kuat di antara mereka, mereka dapat dengan cepat mengetahui situasinya dengan melepaskan ibel tersebut. Jiang Yi tidak ada di lantai lima, jadi ayo kita periksa lantai enam. Salah satu ibel yang kuat menyarankan. Ya, kali ini kita di sini untuk membasmi Jiang Yi, dan kita tidak boleh melewatkannya. Mereka terus mencari Jiang Yi dan segera mencapai dunia bawah tingkat ke enam. Pada saat mereka memasuki lantai enam dunia bawah, Jiang Yi dan yang lainnya sudah dekat dengan pintu masuk lantai tujuh dunia bawah. Kepala ibel dari ibel yang kuat terbang ke segala arah, tepat pada waktunya untuk melihat Jiang Yi dan yang lainnya memasuki lantai tujuh dunia bawah. Ibel saya menemukan Jiang Yi. Total ada enam orang kuat, tiga dengan budidaya Suan Wang dan tiga dengan budidaya Suan Jun. Bawa kami ke suatu tempat sekarang. Mereka sepertinya telah menemukan pintu masuk ke lantai tujuh dunia bawah dan akan turun. Di lantai tujuh dunia bawah, dunia bawah tanah dan jiwa orang mati, yang sebagian besar dibudidayakan oleh Suan Jun, tidak mudah untuk dihadapi. Jiang Yi dan yang lainnya pasti akan tertunda untuk waktu yang lama mencoba mencegat dan membasmi mereka di lantai tujuh dunia bawah. Oke, mari kita putuskan. Ada sembilan orang di kelompok pembasmi ibel, lima di antaranya adalah orang kuat dari dunia ibel. Kelompok pembasmi ibel sendiri hanya memiliki empat orang kuat Suan Wang. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin, dan tindakan sebenarnya bergantung pada orang kuat dari dunia ibel, jadi empat orang kuat dari kelompok pembasmi ibel tidak keberatan. Babak baru pememisahkanan kepala Baidu Yi di teater Ji. Apakah Jiang Yi bisa dibasmi kali ini tergantung pada orang kuat dari dunia ibel? Anda harus tahu bahwa ketiga master ibel itu adalah jenius yang tiada taranya. Meskipun mereka hanya memiliki tingkat budidaya Kaisar Suan, mereka cukup untuk bersaing dengan Kaisar Suan. Karena itu, Mo Sa dan Mo Hun merasa bebas membiarkan mereka berurusan dengan Jiang Yi. Jiang Yi memasuki lantai tujuh dunia bawah terlebih dahulu, dan sejumlah besar klan dunia bawah tanah Suan Jun dan jiwa-jiwa yang dirugikan berkumpul di pintu masuk. Pertarungan cepat, kemenangan cepat. Jiang Yi berteriak dingin. Dia melemparkan rantai dewa untuk menangani jiwa yang dirugikan. Mongki terbang berambut emas bertanggung jawab untuk menangani klan neter bawah tanah yang dibudidayakan oleh Suan Jun. Tingkat budidaya klan neter bawah tanah ini terlalu berbeda dengan mongki terbang berambut emas tidak bisa melakukan apapun pada mongki terbang berambut emas. Gerakan mongki mas terbang terlalu cepat, hampir satu pukulan pada satu waktu, dan dia menjatuhkan ratusan prajurit dunia bawah tanah dalam hitungan detik. Terlepas dari apakah itu dunia bawah tanah atau jiwa tak berdosa, Jiang Yi menekan mereka semua. Ada begitu banyak jiwa tak berdosa sehingga roh jahat tidak bisa melahapnya, jadi Jiang Yi tidak punya pilihan selain menyegel mereka di suatu area dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Sedangkan untuk dunia bawah tanah, aktivitas mereka dibatasi pada area kecil. Hanya setelah meninggalkan dunia bawah, Jiang Yi punya waktu untuk menaklukkan mereka secara perlahan. Itu adalah lantai tujuh dunia bawah sekarang, dan itu seharusnya menjadi harta karun tingkat suan kelas tujuh. Harta karun tingkat ini tidak buruk lagi. Jiang Yi berencana untuk mencari harta karun itu secara perlahan, dan tidak perlu terburu-buru ke lantai delapan dunia bawah. Lantai delapan dunia bawah didominasi oleh dunia bawah tanah tingkat suan wang dan jiwa-jiwa ketidakadilan. Saya khawatir suan bing dan yuyun akan kesulitan menghadapinya. Lantai tujuh dunia bawah relatif lebih aman. Setelah membersihkan area dekat pintu masuk, Jiang Yi meminta suan bing dan yang lainnya turun. Semuanya, level ini didominasi oleh dunia bawah tanah dan jiwa tak berdosa yang telah dikembangkan oleh Lord Suan, jadi berhati-hatilah. Jiang Yi masih mengingatkannya. Yuyun berkata sambil tersenyum saudara Jiang Yi, bersihkan jalan secepat mungkin. Jika kamu bertemu dengan dunia bawah tanah, tinggalkan satu atau dua untukku. Suan Bing berkata di lantai enam dunia bawah, kami masih memiliki banyak tempat untuk dicari. Di lantai tujuh dunia bawah, kami berusaha untuk tidak melepaskan semua harta karun. Aku pikir juga begitu. Jiang Yi membuka jalan di depan, dan ketika dia menemukan formasi, dia menerobos masuk secara pribadi dan mengambil harta karun itu. Ini paling menghemat waktu, dan formasinya tetap dipertahankan dan bisa digunakan untuk menghadapi yang kuat nantinya. Bahkan jika dia tidak mengetahui formasinya, dia harus bergantung pada mongkimasterbang untuk menghadapinya, mongkimasterbang bergabung untuk menyerang, dan hanya sedikit formasi yang dapat menahan serangan gencar mereka. Untuk saat ini, mongkimasterbang belum perlu bertransformasi untuk menghancurkan formasi di dunia bawah tingkat ketujuh. Setelah mongkimasterbang bertransformasi, mereka akan menjadi lemah untuk sementara waktu, jadi Jiang Yi tidak akan membiarkan mereka bertransformasi kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, mereka belum bertemu lawan yang bisa mengubah mongkimasterbang, jadi mengapa menyanyiakan usaha mereka. Harta karun kelas tujuh sudah menarik perhatian, dan kadang-kadang satu atau dua bahan misterius yang dibutuhkan Jiang Yi dapat muncul di antara mereka. Namun, tidak ada penemuan buah Yuan Sen yang paling dia inginkan. Lingkungan seperti dunia bawah sangat cocok untuk tumbuhnya buah Yuan Sen. Jika tidak ada buah Yuan Sen di dunia bawah, dia benar-benar tidak tahu di mana harus mencari buah Yuan Sen. Ini adalah senjata misterius kelas tujuh lainnya. Kami sangat bersemangat untuk mengembangkan Suan Kin Wei. Yu Yun tersenyum dan berkata ikuti saudara Jiang Yi dan kamu tidak akan bisa berkembang bahkan jika kamu tidak menginginkannya. Saya mendapatkan banyak pengalaman. Dulu, ketika saya memasuki rumah harta karun dan mendapatkan beberapa senjata misterius kelas enam dan tujuh, itu sudah cukup bagus. Saya baru tahu hari ini bahwa ini adalah cara mendapatkan harta karun dari rumah harta karun, kata Suan Kin Wei. Lin Chong yang berkata kemampuan tuan muda sangat luar biasa sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan harta karun itu tanpa mengeluarkan usaha apapun. Kalau tidak, bahkan jika tidak ada klan dunia bawah tanah dan jiwa yang dianiaya, formasi itu saja sudah cukup untuk membuat kita pusing. Jiang Yi tersenyum dan berkata kalian telah membuatku merasa sangat bahagia, jadi sebaiknya aku segera bekerja. Tepat pada waktunya, lebih dari sepuluh orang kuat dari klan dunia bawah muncul. Klan dunia bawah memiliki bahasanya sendiri, dan mereka tidak dapat memahami satu sama lain, jadi mereka berhenti berbicara dan mulai bertarung. Suan Bing, Yu Yun, Lin Chong Yang, Guo Qi Feng, Suan Kin Wei semuanya berpartisipasi dalam pertempuran, dan bersama dengan Monkey Master Bank, mereka berurusan dengan suku dunia bawah tanah. Sedangkan untuk jiwa yang dirugikan, Jiang Yi hanya bisa mengambil tindakan secara pribadi, karena lima lainnya tidak pandai dalam serangan spiritual, jadi tidak realistis mengandalkan mereka untuk menangani jiwa yang dirugikan. Sekali roh jahat dihantui, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Jiang Yi berbeda, dia masuk ke dalam kelompok jiwa tak berdosa dan membiarkan mereka menghantuinya. Dia melemparkan rantai dewa, dan semua jiwa tak berdosa dalam radius hampir 300 meter di sekitarnya rusak parah, dan dia bisa mengaktifkan mutiara kekacauan tak terbatas untuk menekan mereka dengan mudah. Ia berharap seluruh jiwa tak berdosa itu bisa dekat dengannya, sehingga ia bisa menghemat tenaga dan waktu. Serangan jiwa-jiwa yang dirugikan jauh lebih rendah daripada serangan dunia bawah tanah. Jiang Yi dilindungi oleh kunci penyegel dewa sembilan lubang, jadi dia bisa merajalela tanpa terluka. Namun, Mong Kimas terbang bergerak lebih cepat, dan hades bawah tanah seringkali tersingkir lebih cepat. Hades bawah tanah sering muncul dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, tetapi jumlah jiwa yang dirugikan belum tentu pasti, setidaknya 30 kali lebih banyak daripada hades bawah tanah. Kadang bisa mencapai 100 kali lipat, dan kadang bisa lebih dari 30 kali lipat. Bagi Jiang Yi, suku dunia bawah tanah ini lebih berharga daripada harta karun kelas 7 manapun. Ini adalah suku dunia bawah tanah yang dibudidayakan oleh Suan Jun, dan mereka pandai dalam serangan spiritual diabaikan. Hanya saja hades bawah tanah tidak mengerti bahasa manusia. Ini adalah hal yang merepotkan dan belum ada solusi untuk saat ini. Kecuali Anda dapat menemukan orang kuat yang mahir dalam hades bawah tanah dan nada suara manusia, Anda dapat mengajari hades bawah tanah tersebut untuk berbicara bahasa manusia. Hanya ketika hades bawah tanah mempelajari bahasa manusia barulah mereka bisa mengalahkan mereka dengan lebih baik. Ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan di masa depan. Jiang Yi saat ini fokus untuk menekan dunia bawah tanah dan mencari buah jiwa. Dia khawatir akan kehilangan buah Yuan Shen, jadi dia tidak akan melewatkan formasi atau harta apapun dalam formasi tersebut. Tidak ada yang tahu di mana buah Yuan Shen akan muncul, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Jiang Yi dan yang lainnya berada di lantai 7 dunia bawah dan membuang terlalu banyak waktu. Segera, 9 orang kuat dari kelompok pembasmi Ibel juga memasuki lantai 7 dunia bawah dan menemukan jejak Jiang Yi dan kelompoknya. Jiang Yi dan yang lainnya tidak tahu bahwa orang yang ingin membasmi mereka perlahan mendekat. Kami mempercepat dan menangani Jiang Yi di lantai 7 dunia bawah. Qi Ling Feng berteriak dengan dingin. Dia adalah orang kuat yang dikirim oleh dunia Ibel. Kultifasinya telah mencapai tahap tengah Suan Huang, dan dia adalah orang dengan tingkat kultifasi tertinggi. Ya, mereka memiliki pemimpin Ibel untuk memimpin, dan kecepatan mereka tidak lebih buruk dari Jiang Yi. Mereka dapat melewati keterikatan hantu bawah tanah dan menyerang Jiang Yi dan yang lainnya. Jiang Yi, yang sedang berhadapan dengan jiwa yang dirugikan, tiba-tiba melihat sekeliling. Dia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan ini terlalu familiar yang dia alami di alam misterius. Mungkinkah orang-orang dari kelompok pembasmi Ibel telah menyusul? Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Akibatnya, dia dihantui oleh hantu yang dia niaya dan tidak merasakan apa-apa. Suan Bing dan yang lainnya memecahkan klan dunia bawah tanah dan melihat Jiang Yi dalam keadaan linglung. Jadi dia bertanya Jiang Yi, apa yang kamu lakukan? Jiang Yi tiba-tiba terbangun dan dengan cepat menggunakan rantai dewa untuk segera menangani jiwa-jiwa tak berdosa di sekitarnya. Setelah dia menangani semua jiwa yang bersalah, dia berkata semuanya, luangkan waktu untuk istirahat, saya merasakan bahayanya semakin dekat. Saudara Jiang Yi, apa yang terjadi? Dunia bawah tanah di dunia bawah tingkat ke-7 sama sekali tidak menimbulkan bahaya bagi kita. Yu Yun bertanya. Jiang Yi menghela nafas saya merasa seperti kita telah menjadi sasaran. Jika tebakan saya benar, orang-orang dalam kelompok pembasmi Ibel telah mencapai lantai 7, dan Ibel-Ibel kuat di antara mereka telah melepaskan Ibel mereka. Saudara Jiang Yi, haruskah kita memasuki dunia bawah tingkat 8 dan menyingkirkan mereka terlebih dahulu? Jiang Yi merenung sejenak dan berkata karena kelompok pembasmi Ibel sangat ingin berurusan denganku, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membasmi kelompok kuat dari kelompok pembasmi Ibel, dan aku juga dapat menyerang dunia Ibel dan kelompok pembasmi Ibel. Tuan Muda, Anda memberi perintah, kami akan mendengarkan Anda. Lin Chong Yang berkata dengan cepat. Jiang Yi berpikir sejenak dan berkata tiga ahli Raja Suan telah diserahkan kepada mungki masterbang. Kalian berlima melibatkan enam ahli Raja Suan lainnya. Saya sangat menantikan untuk akhirnya melakukan pertarungan besar. Suan Kin Wei berkata dengan penuh semangat. Jiang Yi berkata kamu tidak membawa tunggangan, jadi kamu tidak boleh gegabuh. Empat orang kuat dari kelompok pembasmi Ibel pandai dalam membasmi, jadi berhati-hatilah dengan serangan diam-diam mereka. Dan orang-orang kuat di dunia Ibel tidak boleh diremehkan. Metode mereka sangat aneh. Jiang Yi, jangan khawatir, kami tidak akan gegabuh, kata Suan Bing. Ingat, mereka juga jenius tiada taraf yang mampu melewati tantangan, jadi kita dirugikan dalam pertempuran ini. Selama Anda bisa melindungi diri sendiri, jangan pamer. Jiang Yi mengkhawatirkan keselamatan Suan Bing dan yang lainnya dan memperingatkan mereka berulang kali. Ya, sementara orang-orang dari tim pembasmi Ibel belum tiba, Jiang Yi dan yang lainnya tetap di tempat mereka berlatih dan berusaha untuk kembali ke kondisi puncak mereka. Satu jam kemudian, orang-orang kuat dari kelompok pembasmi Ibel muncul dan mengepung Jiang Yi dan enam orang lainnya. Jiang Yi, tidak mudah untuk menyusulmu kali ini. Chi Ling Feng berteriak dengan dingin. Haha Jiang Yi tertawa dan berdiri sejak saya masih sangat muda, banyak sekali orang yang mencoba membasmi saya, tetapi pada akhirnya, saya masih hidup, tetapi mereka sudah mati. Anda tidak terkecuali. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Kelompok pembasmi Ibel sebenarnya berkolusi dengan para penguasa Ibel di dunia Ibel. Tampaknya dunia Ibel tidak dapat lagi menahan kesepian. Jiang Yi berkata dengan dingin dalam hal ini, saya harus menyerang arogansi Demon Sky World dan Demon Kill Group agar mereka tahu bahwa Tianyun World tidak mudah untuk diserang. Chi Ling Feng tersenyum dan berkata Jiang Yi, lihat, kami jauh lebih kuat dari kalian berenam. Apakah kamu masih ingin membasmi kami? Entah itu mimpi atau bukan, kita akan segera mengetahuinya. Jiang Yi berkata dengan dingin kalian bertiga orang Suan Huang yang kuat adalah milikku, ayolah. Dia berdiri di samping dan menjauhkan diri dari Suan Bing dan yang lainnya. Chi Ling Feng memandang Jiang Yi dan berkata dengan suara yang dalam terserah kamu, ayo. Tiga prajurit Suan Huang menerkam Jiang Yi dan melancarkan serangan sengit. Piao Miaohut Resbu Jiang Yi menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan sebanyak mungkin tanpa membuat tabrakan langsung. Melihat hal ini, sembilan mongkimasterbang memiliki pemahaman yang jelas dengan Jiang Yi dan diam-diam membentuk lingkaran, mengelilingi Jiang Yi dan tiga prajurit Suan Huang. Masukkan URL Heiyakge untuk menyaksikan festival sang yang mempesona. Setelah formasi pembasmi Ibel Bintang Sembilan selesai, sembilan mongkimasterbang segera berubah dan menjadi tinggi dan perkasa. Mongkimasterbang itu meraung dengan momentum yang menakjubkan. Chi Ling Feng berkata dengan kaget sebenarnya ada empat binatang misterius di tingkat kaisar misterius. Jiang Yi memanfaatkan keterkejutan Chi Ling Feng dan yang lainnya dan menarik diri dari formasi pembasmi Ibel Bintang Sembilan, membiarkan mongki terbang berambut emas berurusan dengan tiga pria Suan Huang yang kuat. Dan dia pergi untuk membantu Suan Bing dan yang lainnya. Empat orang kuat dari kelompok pembasmi Ibel, ditambah dua raja Suan dari dunia Ibel lainnya, sudah mulai menyerang Yu Yun dan yang lainnya. Segera setelah pertempuran dimulai, Yu Yun dan yang lainnya berada dalam posisi yang dirugikan. Bahkan jika Lin Chong Yang, Guo Qi Feng, Suan Qin Wei dan yang lainnya tidak jauh berbeda dari musuh mereka dalam kultivasi, mereka tidak dapat memanfaatkan satu sama lain dalam pertarungan satu lawan satu tidak ada kecocokan sama sekali. Karena lawannya adalah seorang jenius yang tiada taraf seperti mereka, dan potensi bakat mereka tidak jauh lebih buruk dari mereka, tetapi tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi, jadi Suan Bing dan Yu Yun secara alami bukanlah tandingan mereka. Terlebih lagi, musuh juga memiliki Suan Wang yang kuat yang sedang menunggu kesempatan untuk menyerang, yang terlalu berbahaya bagi Yu Yun dan yang lainnya. Pembasmi tambahan Suan Wang muncul dan hendak menyerang Suan Bing. Jaringan intelijen mereka sangat kuat, mereka tentu tahu bahwa Suan Bing adalah wanita Jiang Yi, jadi mereka ingin menangkap wanita Jiang Yi terlebih dahulu. Jika Qi Ling Feng dan yang lainnya tidak dapat membasmi Jiang Yi, mereka dapat menggunakan Suan Bing untuk memeras Jiang Yi. Jiang Yi keluar dan kebetulan melihatnya. Objek kontrol jiwa peledak. Dia pertama kali menggunakan ledakan jiwa untuk menyerang si pembasmi, dan pada saat yang sama mengaktifkan pedang lingsu untuk menyerang si pembasmi. Pembasminya tidak memiliki pertahanan dan diserang oleh pikiran spiritual. Akibatnya, dia menderita luka berat dan berteriak aah. Pedang lingsu tidak terlihat dan diam, langsung menembus istana misterius si pembasmi. Suan Mansion dihancurkan, dan roh pembasminya melarikan diri. Jiang Yi sudah bersiap, bergegas, meraih jiwanya, dan mengirimkannya ke mutiara Chaos Wuji. Gerakannya sangat cepat sehingga dia membasmi-pembasmi tingkat Suan Wang hampir dalam sekejap mata. Sayangnya, Jiang Yi keluar, dan semua orang mengirimkan binatang misterius untuk menangani Jiang Yi. Pembasmi lain dari tim pembasmi Ibel melihat temannya mati dan segera memberi perintah. Lima orang kuat yang tersisa memerintahkan binatang misterius itu untuk menyerang Jiang Yi dan menahannya. Binatang misterius mereka tidak terlalu kuat. Dua di antaranya masih di level penguasa Suan, dan tiga di antaranya berada di level Raja Suan. Jiang Yi tidak ingin membuang waktu bersama mereka. Ketika lima binatang misterius itu sudah dekat, dia langsung mengaktifkan siput pencuri jiwa dan menggunakan rantai dewa terkuat. Segera setelah rantai dewa dilepaskan, dua binatang Suan Jun Suan mati di tempat, dan tiga binatang Suan Wang Suan terluka parah dan ditekan oleh Jiang Yi. Gerakannya secepat kilat, mengejutkan lima orang kuat dari kelompok pembasmi Ibel. Jiang Yi terlalu kuat, dia harus lari menyelamatkan nyawanya. Salah satu pembasmi dari kelompok pembasmi Ibel sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak repot-repot menyerang Yu Yun dan melarikan diri begitu saja. Ada total empat pembasmi di kelompok pembasmi Ibel, satu di antaranya meninggal, dan tiga sisanya masih hidup. Ketika dua lainnya melihat rekan mereka melarikan diri, mereka juga meninggalkan lawannya dan melarikan diri. Pembasminya berdarah dingin dan kejam, dan tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang kuat di dunia Ibel, tetapi hanya peduli untuk melarikan diri demi hidupnya sendiri. Suan Bing, kamu berurusan dengan dua orang kuat di dunia Ibel, dan aku akan memburu ketiga pembasmi itu. Jiang Yi berkata dengan dingin. Sekarang orang-orang sudah ada di sini, Jiang Yi tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia mengejarnya secepat yang dia bisa dan segera menyusul seorang pembasmi Suan Wang. Jiwa yang meledak-ledak, Jiang Yi tidak repot-repot menyianyiakan kata-katanya dan langsung menggunakan serangan kuat untuk menimbulkan kerusakan parah pada musuh. Begitu jiwa peledak keluar, si pembasmi terluka parah dan tidak dapat melarikan diri. Jiang Yi menekannya dan kemudian terus mengejar dua pembasmi lainnya. Kedua pembasmi tersebut melarikan diri dari arah yang berbeda, namun keberuntungan mereka sepertinya kurang baik, karena mereka dihadang oleh hades bawah tanah dan tidak dapat melarikan diri untuk beberapa saat. Jiang Yi dengan cepat menyusul pembasmi lain dan menggunakan rantai dewa untuk menyerang si pembasmi dan dunia bawah tanah bersama-sama, lalu menekan mereka. Setelah menjatuhkan si pembasmi, dia tidak menyerang hades bawah tanah yang tersisa karena dia tidak ingin pembasmi jenius lain dari kelompok pembasmi Ibel melarikan diri. Orang yang berusia di bawah 100 tahun telah menjadi pembasmi tingkat Suan Wang dan pencapaian mereka di masa depan tidak terbatas. Tentu saja Jiang Yi ingin menaklukkan mereka. Jika si pembasmi tidak ingin berkomplot melawan Suan Bing sebelumnya, dia tidak akan membasminya dengan marah. Sesaat kemudian, Jiang Yi menemukan pembasmi lain. Dia baru saja memecahkan dunia bawah tanah yang mengelilinginya, tetapi diblokir oleh Jiang Yi. Menyerah dan jangan basmi Jiang Yi, teriaknya dingin. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Pembasminya cukup tangguh. Namun, Jiang Yi tahu bahwa mereka dikendalikan oleh kelompok pembasmi Ibel dan tidak berani mengkhianati kelompok pembasmi Ibel. Dia telah menaklukkan begitu banyak pembasmi dari kelompok pembasmi Ibel sebelumnya, tetapi mereka semua dimanipulasi oleh kelompok pembasmi Ibel. Hanya setelah Jiang Yi membantu mereka melepaskan kendali barulah mereka berani tunduk kepada Jiang Yi. Jiang Yi tidak punya waktu untuk membasminya secara perlahan, dia khawatir dengan situasi di pihak Xuan Bing dan ingin tahu apakah Mung Kimas terbang telah menangkap tiga Ibel yang kuat. Oleh karena itu, dia hanya mengambil tindakan dan menggunakan ledakan jiwa, melukai para pembasmi Xuan Wang terakhir, dan kemudian menekannya. Setelah mengalahkan ketiga pembasmi Xuan Wang, Jiang Yi dengan cepat bergegas kembali. Dia kembali ke tempat di mana Xuan Bing dan yang lainnya bertarung. Xuan Bing dan lima lainnya masih bertarung sengit dengan dua Ibel yang kuat. Kedua Master Ibel ini berada di puncak budidaya Xuan Wang, dan jauh lebih kuat dari Xuan Bing dan yang lainnya. Bahkan jika mereka diserang oleh lima Master, mereka dapat menanganinya dengan mudah. Namun karena ketiga temannya dikepung oleh Mungkiterbang berambut emas, mereka tidak berani melarikan diri tanpa izin, sehingga mereka terjerat di sana. Jiang Yi melihat situasi Mungkiterbang berambut emas lagi, dan menemukan bahwa Mungkiterbang berambut emas berada di atas angin. Tanpa formasi pembasmi Ibel Bintang Sembilan, mereka mungkin tidak akan bisa menandingi tiga kaisar Ibel Daosuan yang kuat. Klub Mungkiterbang berambut emas terbang membentuk formasi, menyebabkan tiga penjahat tak tertandingi menderita kerugian besar dan sekarang mereka terluka dan hampir tidak bisa bertahan. Melihat situasi ini, Jiang Yi merasa lega dan mau tidak mau menganggup memuji. Penampilan Mungkiterbang selalu membuatnya sangat puas. Dia memutuskan untuk menjatuhkan dua master puncak suanwang terlebih dahulu, dan jika memungkinkan, dia memutuskan untuk menaklukkan tiga master Ibel. Ketiga orang kuat ini pastinya jenius, dan mereka pastilah tokoh terkenal di dunia Ibel. Jika kamu bisa menaklukkan mereka, kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang situasi di dunia Ibel melalui mereka di masa depan. Selain itu, pencapaian mereka di masa depan juga tidak terbatas, itulah yang dihargai oleh Jiang Yi. Selama dia dibudidayakan, dia akan memiliki beberapa pembantu yang kuat. Jiang Yi bergabung dalam kelompok pertempuran, namun ia tidak menggunakan serangan spiritualnya, karena meskipun serangan spiritualnya cepat, namun akan merusak jiwa dan lautan kesadarannya, sehingga sulit untuk pulih. Bagaimanapun, dia tidak sedang terburu-buru sekarang, jadi dia hanya meluangkan waktu untuk berurusan dengan dua ahli puncak Raja Suan. Jiang Yi mengambil tindakan, dan tekanan pada dua ahli puncak Raja Suan tiba-tiba berlipat ganda. Mereka harus memisahkan satu orang untuk menangani Jiang Yi, dan satu orang lagi untuk menangani Suan Bing dan lima orang lainnya. Jiang Yi, master reinkarnasi Yin dan Yang, menggunakan seni bela diri yang baru saja dia latih. Segera, ahli puncak Suan Wang sangat menderita. Dampak dari dua jenis energi, Yin dan Yang, di tubuhnya membuatnya sengsara dan dia tidak dapat menggunakan 70% kekuatannya. Jiang Yi terus menyerang dengan ganas, dan Raja Suan yang kuat harus menggunakan teknik rahasia untuk melawan untuk sementara waktu. Jiang Yi tidak menggunakan keterampilan rahasia apapun. Bagaimanapun, musuh hanya akan menjadi semakin lemah setelah terkena teknik reinkarnasi Yin Yang. Benar saja, seiring dengan meningkatnya konsumsi musuh, kekuatan reinkarnasi Yin yang menjadi semakin kuat, hampir membuat Raja Suan yang kuat sengsara. Jiang Yi memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkannya dengan pukulan, menekannya. Setelah mengalahkan pembangkit tenaga listrik puncak Raja Suan, Jiang Yi, penguasa puncak Raja Suan yang tersisa, tidak mengambil tindakan karena dia dapat melihat bahwa kelima Suan Bing bekerja sama dengan lebih baik dan lebih baik lagi, dan hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Ketika dia bebas, dia hanya menyaksikan Monkey Master Bang berurusan dengan tiga orang kuat Suan Huang. Tiga orang kuat Suan Huang terjebak dalam formasi, tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Serangan mereka diblokir oleh formasi pembasmi Ibel Bintang 9, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Monkey Master Bang. Sekalipun mereka lebih kuat dari Monkey Master Bang, mereka tidak ada gunanya. Monkey Master Bang mengaktifkan formasi pembasmi Ibel Bintang 9, meningkatkan efektivitas tempurnya secara signifikan. Setiap kali menyerang tiga ahli Suan Huang, ketiga ahli Suan Huang menderita pukulan berat, dan luka mereka menjadi semakin serius. Tiga Master Ibel yang kuat telah menggunakan teknik rahasia mereka dan menggunakan puncak gunung Raja Suan, tetapi tidak berhasil. Tunggangannya bahkan lebih buruk lagi. Mereka semua dipukuli hingga jatuh ke tanah sebelum mereka sempat minum teh. Adapun Ibel mereka, mereka juga tidak dapat berfungsi setelah terjebak dalam formasi. Meskipun ada banyak Ibel, mereka tidak dapat menembus formasi pembasmi Setan Bintang 9. Ketika mereka bertemu dengan formasi pembasmi Setan Bintang 9, mereka dicekik oleh formasi pembasmi Setan Bintang 9 dan bahkan melukai mereka harus mengambil kembali Ibel-Ibel itu dan tidak berani melepaskannya. Monkey terbang berambut emas menjadi semakin berani saat bertarung, seperti sembilan dewa perang, sungguh agung. 510 Polo